Sten-sten itu terdiam, kekuatan cutian, semua orang terkejut Ketiga jurus tersebut tidak hanya mengandung teknik elemen logam, kayu, dan api Dan mereka ternyata sangat kuat Jika itu mereka, mereka mungkin akan terbunuh pada langkah pertama Berada dalam nyala api seperti itu Akan sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian Melawan-lawan seperti itu, bagaimana mereka bisa menang Dan mereka bahkan berpura-pura membiarkan dia melakukan tiga gerakan Mereka pada dasarnya menggali kubur mereka sendiri Yu Zijian merasakan tangannya sakit karena genggamannya Hua Chenglu panik, apakah kamu mengkhawatirkan batu spiritualmu? Aku mengkhawatirkan dia Hua Chenglu tiba-tiba mengerti Wajahnya memerah Astaga, Anda masih ingin bercanda Jangan khawatir, Chenglu Dia tidak tampak seperti seseorang yang akan dikalahkan oleh gerakan seperti itu Yu Zijian menepuk tangan Hua Chenglu Di Li Qing gelombang-gelombang-gelombang-gelombang gunung gelombang-gelombang-gelombang Bayangan orang itu sepertinya muncul Itu adalah keinginan yang pantang menyerah Liu Changqing tersenyum Temperamen cutian masih sedikit kurang Namun kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi Qi aslinya tidak hanya sepuluh kali lipat dari orang biasa Ia juga menggunakan prinsip saling menghasilkan lima elemen Kekuatan tekniknya juga sangat luar biasa Li Qingshan ingin melawannya tanpa mengetahui batas kemampuannya Tapi dia meminta masalah Jika dia menggunakan jurus ini Meski dia tidak mati Dia akan terluka parah Dia tidak bisa bertarung lagi Kan? Cutian tertawa keras Sama seperti duel terakhir Hanya kamu Apakah anda layak mengizinkan saya mengambil tiga gerakan? General Han Dalam pertempuran ini Aku sudah menang? Bukan Han Anjun berdiri di platform tinggi tidak jauh dari situ Dia berdiri seperti patung batu Seolah dia tidak mendengar apa yang dikatakan cutian Tiba-tiba dia mengangkat tangannya Dia menunjuk ke arah api yang berkobar Cutian mengerutkan kening Pupil matanya mengecil Li Qingshan berdiri tanpa cedera di lautan api Dia bahkan tidak mengubah postur tubuhnya Seluruh tubuhnya Itu terselubung dalam layar biru muda berbentuk oval Tidak peduli seberapa besar amukan api menyerang Tak satupun dari mereka bergerak satu inci pun Li Qingshan berkata Tiga gerakan Tirai air Ini adalah salah satu dari sekian banyak mantra air Dia adalah salah satu yang lebih terkenal Itu adalah mantra pertahanan Itu bisa menetralisir kekuatan dan menangkal serangan Namun Seni layar air dari praktisi kilapisan ketujuh bukanlah apa-apa Bagaimana bisa melawan raging flambert milik cutian Bukan hanya cutian Bahkan Liu Zhangqing tidak dapat memahaminya Li Qingshan tertawa dan berkata Bagaimana menurutmu Apakah Anda ingin saya mengizinkan Anda melakukan tiga gerakan lagi Karena kaulah yang tidak tahu apa yang baik untukmu Jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun Cutian sangat marah Tangannya membentuk segel Itu sangat cepat Seolah-olah beberapa pasang tangan muncul dari udara tipis Li Qingshan tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Dia hanya menyilangkan tangannya dan memperhatikan Sepertinya dia sudah benar-benar mengambil keputusan Dia akan membiarkan dia melakukan tiga gerakan lagi Bahkan kepala berbagai keluarga merasa dia terlalu sombong Tapi di dalam hatinya Dia punya rencana lain Cutian menarik tangannya Semua ilusi lenyap Dan di depan dadanya Dia tiba-tiba menamparkan tanah Raungan keras yang luar biasa Para penonton merasa platform tinggi di bawah kaki mereka tampak sedikit bergetar Seolah-olah sedang terjadi gempa bumi Retakan langsung muncul di antara tangan Cutian Itu menyebar ke kaki Li Qingshan Sebuah pohon palem raksasa berwarna kuning tanah terbentang dari tanah Ia meraih Li Qingshan Lima jari tebal Seolah-olah ada pilar batu yang menjepitnya Li Qingshan melompat Dia berkendara di atas awan Dia terbang mengelilingi lapangan Dia melihat ke bawah Seluruh bidang seni bela diri tertutup retakan Lengan kuning tanah terentang dari tanah Itu mencapai ke langit Kemudian ditekan ke tanah Sosok manusia yang samar-samar meminjam kekuatan untuk berdiri Itu seperti raksasa yang tertidur selama seribu tahun Ia terbangun oleh pertempuran di luar Tanah dan bebatuan mengalir turun dari tubuhnya Sosok humanoid lengkap muncul Tingginya seratus kaki Itu menimbulkan bayangan besar Bahkan mencakup banyak platform tinggi Semua orang di panggung tontonan terkejut Apa? Mantra apa ini? Orang kuat bumi Mata tetua bumi huang menyipit Apa? Inikah orang kuat bumi Di samping tetua bumi Huang berdiri seorang pemuda berkulit sawo matang dan sederhana Dia berteriak karena terkejut Karena dia juga mengetahui mantra ini Dan dia berada di tingkat ke-10 dari Ki Revinemen Orang kuat bumi Itu adalah mantra elemen tanah Selama seseorang mengolah Ertruki Mereka bisa menggunakannya Tetapi jika itu digunakan oleh seorang kultifator Ki Revinemen kecil biasa Itu hanya seukuran manusia Seorang kultifator Ki Revinemen tingkat tinggi Mereka mungkin bisa memanggil makhluk yang tingginya 20 hingga 30 kaki Tapi orang kuat bumi yang tinggi Itu sudah melampaui pemahaman para pembudidayaki Revinemen biasa Mereka tidak tahu mantra apa ini Kekuatan mantranya Hal itu pada dasarnya ditentukan oleh tiga faktor Atribut bawaan Jumlah Ki yang sebenarnya Serta mempelajari dan memahami mantra itu sendiri Cutian termasuk dalam tiga faktor ini Tidak diragukan lagi mereka adalah yang terbaik Terutama pada poin terakhir Dengan keuntungan menjadi deva yang bereinkarnasi Mengenai penggunaan mantra Itu hampir otodidak Ia dilahirkan dengan pengetahuan Bahkan murid kepala sekolah pertanian tidak bisa dibandingkan dengannya Bagaimanapun Ini adalah era damai Pembudidayaki Revinemen biasa tidak akan menghabiskan terlalu banyak usaha pada mantra Cutian berdiri di bahu orang kuat bumi Dia menatap Li King Shan dari atas Kamu ingin mengaku kalah sekarang Sudah terlambat Saya akan membunuh kamu Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu Kata-kata yang sangat arogan Tapi tidak ada yang merasa dia sedang membual Makhluk yang sangat besar Ia membawa ribuan kilogram tanah dan batu Itu menekan Kisejati pelindung dan mantra pertahanan semuanya tidak berguna Dia langsung ditabrak menjadi pasta daging Sudah terlambat bagi orang lain untuk menyelamatkannya Pertempuran ini terjadi tanpa disadari Itu sudah berubah menjadi pertarungan hidup dan mati Bulu mata Han Anjun bergetar Kepala murid sekolah militer Han Tiyi berkata Jenderal Han Anjun berkata Biarkan dia membunuh Cutian tertawa liar Dia mengendalikan orang kuat bumi Dia mengulurkan tangannya yang besar untuk meraih Li King Shan Li King Shan mengendarai awan Sungguh sangat mendebarkan Dia terbang keluar dari selas-sela jari raksasa itu Penglihatannya menjadi gelap Sisi lainnya sudah hancur Awan dengan cepat turun Baru setelah itu dia menghindari pukulan itu Terjadi ledakan keras Tinju Ertstroman menghantam tanah dengan keras Gelombang kejut yang terlihat Itu menyebar ke segala arah Kemana pun ia lewat Ribuan ton tanah dan batu melonjak Beberapa penggarap Ki Revinemen di platform Mereka sangat ketakutan hingga hampir lari Layar cahaya muncul Ratusan pilar batu di peron Itu membentuk layar cahaya setengah lingkaran Itu mencakup seluruh panggung seni bela diri hebat Gelombang kejutnya menghilang Sebuah kawah besar tertinggal di tanah Kekuatannya membuat semua orang terdiam Apakah ini benar-benar mantra yang diucapkan oleh kultifator Ki Revinemen lapisan ke-7 Orang kuat bumi mengangkat tangannya Itu hampir bisa menguasai setiap sudut panggung seni bela diri hebat Dan tidak ada hal penting untuk dibicarakan Li Qingshan mengendarai awan Persis seperti serangga terbang Dia masuk dan keluar dari jalan Dia nyaris menghindari perebutan orang kuat tanah lagi dan lagi Cutian tertawa keras Apa? Anda hanya tahu cara berlari? Atau apakah Anda ingin mengonsumsi kisah yang sebenarnya? Sebaiknya aku memberitahumu Saya adalah orang kuat bumi Setelah itu lahir Ia menggunakan bumi sebagai fondasinya Kekuatannya tidak ada habisnya Dua belas gerakan Cutian terkejut Apa katamu? Li Qingshan tertawa Bersikaplah santai padamu Taoisme yang ceroboh itu tertawa Dia meminum seteguk anggur Anak ini masih sombong Saya suka itu Sayang sekali Persetan denganmu Cutian sangat marah Orang kuat bumi membuka mulutnya yang besar Ia mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara Ia menggerakkan kakinya seperti gempa bumi Ia membuka lengannya Ia menerkam ke arah Li Qingshan Bayangan besar menutupi dirinya Li Qingshan merasa seperti ada gunung yang jatuh ke arahnya Senyuman di wajahnya tidak berubah Karena kamu ingin bermain Kalau begitu aku akan bermain denganmu Ledakan Kedua telapak tangan besar itu bertepuk tangan dengan keras Awan menghilang Hua Chenglu berteriak kaget Kali ini Bukankah Li Qingshan sudah pasti mati? Mengapa wasit Han Anjun tidak melakukan apapun? Apakah dia benar-benar akan menyaksikan Li Qingshan mati? Cutian berkata Sudah ku bilang Aku ingin membunuhmu Tidak ada seorang pun Orang kuat bumi membuka tangannya Tidak ada apapun di dalamnya Yang ada hanya genangan air Teknik inkarnasi air Teknik kondensasi air Ini bisa membingungkan antara yang asli dan yang palsu Di lapangan Suara kejutan meningkat Sebuah bayangan menutupi Cutian Cutian tidak peduli Pada ketinggian ini Satu-satunya hal yang bisa menghalangi cahaya adalah awan Cutian melihat banyak praktisiki menunjuk ke belakang mereka dengan heran Dia tiba-tiba berbalik Dia melihat awan Raksasa awan yang bahkan lebih tinggi dari manusia kuat bumi Tangan kirinya meraih bahu earthstroman Tangan kanannya mengepal Ini dengan keras menghantam wajah earthstroman Orang kuat bumi terhuyung mundur Benda itu jatuh dengan keras ke tanah Itu mengenai layar cahaya yang menutupi bidang seni bela diri Sebagian besar wajah orang kuat bumi amruk Mengungkap tanah dan bebatuan di dalamnya Itu mengalir deras Pukulan ini seharusnya mengenai bahu orang kuat bumi Cutian Tapi reaksinya tidak lambat Dia menghindarinya Li Qingshan duduk di bahu raksasa awan itu Dia berkata Kebetulan sekali Saya juga tahu mantra serupa Selama ini dia berada dalam pengasingan Li Qingshan tidak hanya berlatih Ki Dia juga mencoba mempraktikan mantra yang disertakan dengan metode Ki kondensasi air gui Dan suatu kali dia berlatih Dia merasa berbeda Mantra-mantra inilah yang awalnya mengharuskan Dia menghabiskan banyak waktu untuk memahami dan menguasainya Tiba-tiba Dia tidak mengalami kesulitan apapun Selama dia belajar sedikit Dia bisa menggunakannya Dan efeknya luar biasa Dia tidak menjadi jenius dalam semalam Ini tidak ada hubungannya dengan pemahaman Itu adalah naluri Seperti bagaimana ikan bisa berenang Burung-burung dapat terbang Mengontrol semua roh air di dunia Ini adalah naluri penyu roh Perubahan yang dibawa oleh metode penindasan roh penyu laut kepadanya Hampir intinya Jadi dia tinggal di gua bawah tanah Dia mempelajari selusin mantra air Tiga hari sebelum duel Li Qingshan tidak tinggal diam Dia meminta Liu Chuanfeng untuk menemukan mantra yang lebih kuat Mantra air yang cocok untuk duel Liu Chuanfeng tidak melakukannya dengan baik Tapi dia tetap menjadi kepala keluarga Kakak senior dan junior dan kakak muda menjual barang-barang ini Dia segera menemukan beberapa mantra air yang kuat untuknya Cloud Ridge Giant adalah salah satunya Untuk mempelajari Cloud Ridge Giant Pertama, dia harus belajar cara menaiki awan Cloud Ridge Giant terbentuk dari awan Itu sangat besar Itu sebabnya disebut raksasa Itu tidak lebih kuat dari air 10 strongman milik Chu Tian Namun sepertinya ia lebih unggul Berani sekali kamu Beraninya kamu Chu Tian meraung Pukulan itu sepertinya mendarat di wajahnya Itu adalah rasa sakit yang membakar Dia ingin menggunakan duel tersebut untuk mendapatkan keuntungan Untuk membunuh Li Qing Shan sebentar lagi Namun kenyataannya berulang kali di luar dugaannya Orang kuat dari tanah berdiri lagi Cedera di wajahnya pulih dengan cepat Dua makhluk raksasa Mereka berdiri di lapangan seni bela diri hebat Seolah-olah mereka telah kembali ke medan perang kuno Semua praktisiki tercengang Mereka semua bingung Apakah ini benar-benar duel antara dua praktisiki Dan praktisiki lapisan ke-7 313 Jika itu adalah Chu Tian, biarlah Dia selalu dikenal sebagai seorang jenius Tetapi Li Qing Shan adalah murid sekolah yang telah lama mereka ejek Dia adalah seorang badut yang memuaskan rasa superioritas mereka Mungkin karena mereka bertiga Tapi tidak ada yang memperlakukannya sebagai seorang jenius Pada saat ini Kenyataan memberitahu mereka bahwa Li Qing Shan adalah seorang jenius sejati Seorang jenius yang dapat menyaingi Chu Tian Ejekan Mohis mereka sangat bodoh Rasa superioritas mereka segera runtuh Di platform tempat para murid Mohis berdiri Hao Ping yang menepuk bahu Zhang Lanshing Aku tahu anak ini punya trik lain Zhang Lanshing juga tersenyum tenang Dia sudah lama khawatir dalam tiga hari terakhir Hei Ishi berdiri di sudut peron dan menatap Li Qing Shan di Cloud Ridge Giant Yang dia rasakan hanyalah ketakutan Yu Zijian memuji Sangat kuat Hua Chenglu berkata Orang ini benar-benar orang lain Saya mengetahuinya Dengan wawasan saya Bagaimana saya bisa salah? Wu Gen bertanya pada dirinya sendiri Mungkinkah dia, seorang praktisi kilapisan kedelapan Menjadi lawan salah satu dari mereka? Dia melirik Kian Rongsi Dia tersenyum sepanjang waktu Dia tidak khawatir atau terkejut Seolah-olah dia telah meramalkan segalanya Ini hanya menambah persona anehnya Dia pernah percaya bahwa dirinya adalah seorang penakluk Tetapi baru sekarang dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tertarik dengan kekuatannya Tidak ada kebingungan, tidak ada keraguan Dan tidak ada kemalasan dalam kekuatannya Mungkin sudah waktunya dia mengesampingkan segalanya dan fokus pada kultivasi Mungkin dia perlu menjadi seperti Li Qingshan Dan memasuki budidaya terpencil untuk sementara waktu Wang Tua, bagaimana menurutmu? Hua Sengzan melihat ke belakang dan tersenyum Menarik, tapi masih belum cukup Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana kelanjutannya Tatapan Cutian dan Li Qingshan berbenturan di udara di atas Stadion Seni Bela Diri Utama Jadi aku memperhatikanmu sepanjang waktu Kata Cutian dengan tidak percaya Saya sangat terkejut Anda bisa mengatakan itu Kata Li Qingshan dengan tenang Tetapi jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini Kamu terlalu naif Cloud Ridge Giant apa? Itu hanya tampilan luar saja Saksikan Air 10 Strongman ku menghancurkannya Dong 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 Orang kuat ilahi dari bumi menyerang raksasa punggung bukit awan Dengan langkah kaki yang berat Seperti pemukulan genderang perang Meskipun lapangan latihan seni Bela Diri Agung memiliki kata Besar, di dalamnya Itu hanya sebanding dengan ukuran manusia Bagi dua makhluk besar ini Ini seperti arena sempit Tidak ada cara untuk melarikan diri atau menghindar Tinju raksasa itu seperti 10.000 ton tanah dan bebatuan yang turun dari puncak gunung Itu menghantam kepala Cloud Ridge Giant Atau lebih tepatnya, Li Qingshan Yang berada di sebelah kepala raksasa itu Mata ganti mata, gigi ganti gigi Li Qingshan tersenyum Dia telah memperhatikan hal ini sejak lama Cutian tidak tahu teknik bertarung apapun Baru saja, jika dialah yang mengendalikan orang kuat bumi Dia pasti sudah meraih awan dan tidak akan terkena tinju Saat dia meninju sekarang Tidak ada polanya Itu murni gaya bertarung orang biasa Cutian bisa membunuh sebagian besar praktis siki dengan mantranya Dia tidak perlu melatih otot dan tulangnya Atau mempelajari teknik bertarung apapun Dengan ukuran Air 10 Strongman Gaya bertarung seperti ini sudah cukup Namun hari ini tidak cukup Cloud Ridge Giant memiringkan kepalanya Dan pukulan Air 10 Strongman meleset Pilar awan mengjulang tinggi ke langit Dan sebuah pukulan keras menghantam rahang Air 10 Strongman Cloud Ridge Giant terlalu besar Dan hanya memiliki bentuk humanoid yang kabur Mata dan mulutnya hanya berupa tiga sarang yang cekung Dan tidak ada kaki sama sekali Itu hanya kumpulan awan yang panjang Li Qingshan juga tidak mungkin menggunakan semua seni bela dirinya Tetapi selama dia mengenali bentuknya Dia akan bisa menggunakannya Setelah membuat penilaian yang baik Tinju sudah cukup untuk menindas orang awam seperti Cutian Mengambil keuntungan dari hilangnya Keseimbangan Air 10 Strongman Cloud Ridge Giant melayang ke depan Dan meninju wajah Air 10 Strongman Dengan ledakan Hidung orang kuat tanah itu hancur Jika itu manusia Ini akan menyakitkan Tapi orang kuat dari tanah Tidak terbuat dari daging dan darah Jadi dia tidak mengenal rasa sakit atau pusing Di bawah kendali Cutian Itu melemparkan pukulan ke dada Cloud Ridge Giant Dengan tubuh sebesar itu Mustahil baginya untuk mengelak Li Qingshan tidak punya niat untuk mengelak Cloud Ridge Giant menyambut pukulan itu Dan terus menyerang ke depan Membuat Air 10 Strongman terbang Pukulan Air 10 Strongman menembus Cloud Ridge Giant Menciptakan lubang di dalamnya Cutian tertawa Matilah aku Yang ditanggapinya adalah kombinasi pukulan Sebuah jab kiri Sebuah hub kanan Semuanya sekaligus Memaksa Air 10 Strongman mundur Wajahnya sudah benar-benar buram Li Qingshan tertawa dan berkata Bodoh Mewarisi kelemahan elemen air dalam bertarung Cloud Ridge Giant tidak pandai bertarung Kekuatan destruktifnya tidak bisa dibandingkan Dengan kekuatan Air 10 Strongman Bahkan dalam hal pertahanan Itu berbeda dari pertahanan Air 10 Strongman Itu lebih baik dalam menyerap dan menyebarkan kerusakan Awan melonjak dan mengisi lubang itu dalam sekejap mata Cloud Ridge Giant yang lemah kebetulan Melawan Air 10 Strongman yang menang melalui kekerasan Di tribun Semua orang tercengang Mereka tidak pernah mengira Li Qingshan akan unggul Begitu dia melakukannya Dia akan baik-baik saja sampai sekarang Dia tidak sombong dengan membiarkanmu menyerang tiga kali Apakah dia benar-benar murid keluarganya Pukul dia, pukul dia Hua Chenglu berseru Ledakan, 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 ledakan Cloud Ridge Giant memaksa Air 10 Strongman ke tepi stadion Dan mengayunkan tinjunya sepuasnya Orang kuat dari tanah membalas dengan putus asa Tetapi ia tidak mampu melepaskan diri dari kesulitannya Sebaliknya Ia tampak lemah dan tidak berdaya Pendeta Tao yang jorok itu tertawa keras Jue Chen Xi Ini yang mereka sebut menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan Menarik, menarik Sayang sekali, sayang sekali Li Qingshan Kamu benar-benar membuatku marah Kamu akan menanggung akibatnya Tangan cutian bersinar saat dia membentuk segel lagi Dengan suara bersuara Seekor burung api besar membentangkan sayapnya Dan terbang ke udara Menerjang menuju Cloud Ridge Giant Itu bahkan lebih besar dari yang tadi Cutian menunggangi punggung burung itu Nyala api mewarnai dirinya menjadi merah padam Saat lidah api berputar di sekelilingnya Saat itu, tidak ada yang peduli dengan kurangnya ketampanannya Dia tampak seperti dewa yang bisa mengendalikan api Liu Changqing mengelus jenggotnya dan tersenyum Gerakan ini saja sudah cukup untuk menguapkan Cloud Ridge Giant sepenuhnya Pada saat ini, Auman Naga menenggelamkan suara gemuruhnya Seekor naga air menusuk dan menggigit leher burung itu Tanduk, sisik, cakar, dan gigi naga semuanya terbentuk dari air yang mengalir Air terjun naga Ini adalah teknik paling merusak yang pernah dikuasai Li Qingshan sejauh ini Naga air itu menggigit burung api dan berlari ke langit Menghantam layar cahaya dengan keras Layarnya tampak bergetar Cutian menunduk kaget dan melihat Li Qingshan berdiri di antara tanduk naga Air biru berputar di sekitar jubahnya, tapi dia tidak basah sama sekali Dia memasang senyuman tipis di wajahnya, seolah dia sedang menertawakan ketidakberdayaannya Cutian menggertakan giginya dan meraung dalam hati Beraninya kamu menertawakanku Beraninya kamu, seorang manusia biasa, menertawakanku Aku seorang surgawi Api membubung dari tubuh burung api saat ia mematuk kepala naga, mematahkan tanduknya Kedua cakarnya merobek sisik naga itu Air yang mengandung kekuatan hidup naga air mengalir turun, namun menguap sebelum mencapai tanah Naga air terjun melingkari burung api dan menusukkan cakarnya jauh ke dalam tubuhnya Bulu-bulu berjatuhan dari langit dan berubah menjadi abu Dengan suara mendesis, awan uap besar menyebar Di tanah, Cloud Ridge Giant dan Air 10 Strongman masih mengayunkan tinju mereka Banyak praktisiki di tribun penonton yang mulutnya terbuka lebar, seolah-olah mereka bodoh Seolah-olah mereka berada di medan perang purba Di langit, binatang dewa menunggangi air dan api Sementara di tanah, para raksasa bertarung tanpa henti dengan tombak di tangan mereka Ada juga banyak orang yang mengepalkan tangan dan memutuskan untuk fokus pada kultivasi Praktisiki di era ini jarang melihat pertarungan antar kultivator di atas tahap pendirian yayasan Pertarungan semacam ini merupakan pukulan besar bagi pikiran mereka Liu Changqing melihat sekeliling penonton dan melihat ekspresi semua orang Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, pertempuran ini adalah hal yang baik bagi seratus aliran pemikiran Itu akan memungkinkan para murid, yang terbiasa dengan perdamaian, untuk melihat seperti apa pertarungan kekuatan magis yang sesungguhnya Sepertinya dia perlu mengadakan lebih banyak duel seperti ini di masa depan Berdasarkan informasi yang dia terima baru-baru ini, samar-samar dia bisa mencium aroma perang Hasil dari pertempuran ini sudah terlihat jelas sejak awal Itu semua tergantung pada kapan Cu Tian menyerah pada kesombongannya yang tidak berarti Saat naga dan burung itu bertarung, Li Qing Shan dan Cu Tian menjadi lebih dekat dari sebelumnya Mereka bisa melihat dengan jelas kemarahan dan senyuman di wajah satu sama lain Li Qing Shan Cu Tian meraung saat dia menyerang Li Qing Shan di punggung burung itu Energi sejati lima warna muncul di sekelilingnya, membentuk tangan raksasa lima warna yang menghantam Li Qing Shan Telapak tangan lima elemen Li Qing Shan berdiri di atas kepala naga dan bergegas ke udara Energi sebenarnya di lautan kinya melonjak, menggabungkan semuanya menjadi pukulan Seperti tsunami, dia meninju Liu Changqing berkata, hasilnya telah ditentukan Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan airnya menyebar Pada saat ini, naga air yang terjebak dalam kebuntuan dengan burung api juga menyebar, menguap menjadi uap yang melonjak Meskipun Cloud Ridge Giant telah unggul dalam pertarungan jarak dekat dengan Air 10 Strongman Membubarkan sebagian besar Air 10 Strongman, tubuhnya telah sangat terkuras Tinggi keduanya hanya sekitar 10 atau 20 kaki Mereka tidak bisa lagi menarik perhatian, apalagi menentukan hasil pertempuran Yang dilihat semua orang hanyalah Li Qing Shan dengan cepat jatuh, terjun ke dalam kabut dan menghilang Li Qing Shan telah kalah Pukulannya yang berkekuatan penuh tidak dapat menghentikan metode budidaya cutian, palem lima elemen Hua Cheng Lu tiba-tiba merasa sedih Memang benar, tidak peduli seberapa keras orang biasa bekerja, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan seorang jenius Apalagi seorang surgawi yang bereinkarnasi seperti cutian Banyak praktisiki di platform lain juga merasa murung Mereka awalnya datang untuk menyaksikan Li Qing Shan mempermalukan dirinya sendiri Tetapi ketika Li Qing Shan benar-benar menunjukkan kekuatan untuk menghadapi cutian Mereka secara tidak sadar condong ke arah Li Qing Shan Ini karena Li Qing Shan adalah seorang yang lemah Dibandingkan dengan cutian, dia adalah seorang fana seperti mereka Mereka ingin melihat kekalahan mematikan sebagai seorang jenius Sama seperti orang biasa yang selalu menantikan keajaiban Cutian turun dari langit dan menggunakan lima elemen palem seal untuk menghancurkan Cloud Ridge Giant Dia melihat sekeliling dan tertawa dingin di dalam hatinya Benar-benar idiot, berani memarahiku Menghadapi lima elemen palem sealku secara langsung Kamu mungkin sudah setengah mati sekarang Anda benar-benar telah membuat saya berada dalam kondisi yang mengerikan Perhatikan saat aku mengambil nyawamu dengan satu pukulan telapak tangan Hua Cheng Lu berdiri dan tiba di peron tempat Han Anjun berdiri Paman Han, tolong putuskan hasilnya Namun, Han Anjun, yang selama ini tidak tersenyum dan sedingin batu, sedikit mengerutkan bibirnya Hasilnya telah ditentukan 314 King Shan, Hao Pingyang dan Zhang Lanshing memucat ketakutan saat melihat Li King Shan jatuh dari langit Hei Yi Xi malah santai Dia memandang Han Anjun di peron di kejauhan Selama dia tidak ikut campur, akan lebih baik jika Cutian bisa membunuh Li King Shan dan mencegah masalah di masa depan Ya, hasilnya sudah ditentukan Kenapa kamu tidak cepat-cepat memisahkan mereka Cutian ingin membunuh Li King Shan, kata Hua Cheng Lu buru-buru dan meraih lengan baju Han Anjun Keluarga Han dan keluarga Hua telah berteman selama beberapa generasi Dan mereka tidak mengikuti ajaran konfusianisme, sehingga mereka tidak memiliki banyak etika Han Anjun berkata, biarkan dia membunuhnya Hua Cheng Lu menoleh ke Han Ti Yi dan berkata, Ti Yi Namun, Han Ti Yi sepertinya diukir dari cetakan yang sama dengan Han Anjun Bahkan kata-kata yang diucapkannya pun sama persis, yang membuat Hua Cheng Lu sangat marah hingga dia menginjak kakinya Dia tiba di platform tempat Wang Pusi dan Hua Seng Zan berdiri, hanya untuk melihat Wang Pusi menatap lurus ke tengah ring seolah dia tertegun Tepat ketika dia hendak berbicara, Hua Seng Zan menunjuk Lihat! Apa yang kamu lihat? Hua Cheng Lu menoleh sambil mengerutkan kening Yang dia lihat hanyalah penghalang cahaya telah menyebar, dan kabut yang bergulung perlahan menghilang Cahaya dingin mengalir pada pedang sepanjang tiga kaki itu, memanjang di sepanjang punggung lurus hingga kedua ujungnya Salah satu ujungnya menghilang ke dalam mulut naga hitam Itu adalah bilahnya, tubuh naga itu melingkar pada gagangnya, dipegang dengan tangan yang kuat Li Qing Shan mencondongkan tubuh ke depan seolah-olah dia telah mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang Dia bergumam, jika aku ingin membunuhmu, aku hanya perlu satu serangan Ujung lainnya telah benar-benar tenggelam ke punggung Cu Tian Wajah Cu Tian berubah karena kesakitan dan ketakutan Dia melakukan yang terbaik untuk berbalik Matanya membelalak tak percaya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi darah muncrat lebih dulu Pedang ki saat ini sedang menghancurkan organ tubuhnya Selama Li Qing Shan memutar pedangnya dengan lembut atau mengayunkannya secara horizontal, Cu Tian akan mati Betapapun hebatnya dia, dia tidak akan bisa lepas dari nasib kematian Namun, tangan Li Qing Shan tidak bergerak sama sekali Bukannya dia tidak mau bergerak, tapi dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat membunuh Tangannya yang lain seputih salju Dia mencubit pedangnya dengan tiga jari dan memotong niat membunuh Liu Zhangqing berdiri di antara Li Qing Shan dan Cu Tian Alisnya berkerut erat, masih dipenuhi rasa terkejut Dia tidak pernah membayangkan bahwa Cu Tian benar-benar akan kalah Dan kalah begitu cepat, begitu cepat sehingga dia hampir tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu Dan meninggal di Grand Martial Practice Grounds Li Qing Shan sangat ingin mencobanya sendiri Bisakah dia melepaskan diri dari belenggu ketiga jari tersebut Dia membunuh Cu Tian dengan pedangnya Namun, pemikiran ini hanya bertahan sesaat sebelum dia melepaskan gagang pedangnya Dan menangkupkan tangannya ke arah Liu Zhangqing Patriarch Liu, lama tak jumpa Di luar Grand Martial Arts Arena, keheningan mutlak berubah menjadi keributan Apa, apa yang terjadi, pada saat itu, apa yang telah terjadi Awan yang menyelimuti tidak mempengaruhi indra tajam Cu Tian Dan dia segera menemukan Li Qing Shan Li Qing Shan setengah berlutut di tanah, sepertinya terluka Cu Tian ingin mengucapkan beberapa patah kata untuk mempermalukan Li Qing Shan Tetapi dia berpikir Han Anjun mungkin akan turun tangan Dia menelan kata-katanya dan langsung berdiri Dengan wajah kejam, dia menamparkan dengan telapak tangannya Dengan kepulan, Li Qing Shan hancur berkeping-keping oleh cetakan telapak tangan Sesosok tubuh tinggi terlihat mendekat dengan kecepatan tinggi Niat membunuh membubung ke langit, cahaya dan bayangan berputar Dan sosok Li Qing Shan muncul Tubuhnya seperti harimau, dan tatapannya seperti naga Perlindungan lima elemen Sudah terlambat untuk berbalik Telapak tangan lima warna kembali ke tubuh Cu Tian Berubah menjadi perisai cahaya oval lima warna Lima warna melayang dan berfluktuasi Dan lima jenis kekuatan berputar dan bercampur Isinya prinsip lima elemen yang saling menahan Air datang bersama tanah, kayu datang bersama logam Kemampuan bertahannya jauh lebih baik daripada mantra pelindung biasa Inilah yang dikatakan Qian Rongzi kepada Li Qing Shan Di hutan bambu malam yang sunyi, cahaya dan bayangan berbintik-bintik Bibir merah Qian Rongzi terbuka sedikit Dan dia menjelaskan kekuatan cetakan telapak tangan lima elemen Jika kamu tidak bisa menembus perlindungan lima elemennya Kamu pasti tidak akan bisa mengalahkannya Saya akan menang Li Qing Shan hanya menyatakan fakta ini Meskipun dia tidak yakin bisa menembus perisai cahaya lima warna Jalur pertarungan dan pembunuhan tidak pernah tentang jumlah ki sejati atau kekuatan seni magis Oleh karena itu, provokasinya, ejekannya, dominasinya, dan kekalahannya semuanya merupakan persiapan untuk momen ini Setelah pertempuran sengit, Cu Tian juga mengonsumsi banyak ki sejati Dan suasana hatinya sangat santai Jadi Li Qing Shan menggunakan cermin gaib glasir Dan langsung menyembunyikan semua auranya, dan menggunakan inkarnasi transformasi air sebagai umpan Itu semua demi pedang ini Tanpa ragu-ragu, Li Qing Shan mengintegrasikan seratus pedang ki didantiannya ke dalam pedang ini Seratus pedang ki bertabrakan dengan perisai cahaya lima warna, dan terdengar suara seperti kaca-pecah Ujung pedang terasa darah, dan pedang ki dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Cu Tian Kemenangan atau kekalahan hanya dalam sekejap mata Liu Changqing menatap Li Qing Shan dalam-dalam, dan menepuk dada Cu Tian Kebenaran yang tak terbendung mengalir ke tubuh Cu Tian, dan memaksa pedangnya keluar Pedang itu hancur di udara Li Qing Shan mengusap dadanya Telapak lima elemen milik Cu Tian benar-benar mengesankan Bahkan saat ini, lengan dan dadanya masih sedikit sakit Jika bukan karena tubuhnya yang tangguh dan tidak berperi kemanusiaan Akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang Kerutan didahi Liu Changqing semakin dalam Dia bermaksud untuk mengeluarkan semua pedang ki Tetapi ketajaman pedang ki telah jauh melampaui ekspektasi awalnya Sulit untuk tetap berada di bawah aura lurusnya Budidaya Cu Tian mungkin akan rusak parah setelah menderita cedera serius Liu Changqing menatap Han Anjun, mempertanyakan mengapa hakim tidak menghentikan situasi di tengah jalan Sebagai pemimpin sekolah militer, kecepatan reaksinya pasti jauh lebih cepat daripada dia Dan dia tidak akan membiarkan Cu Tian menderita cedera serius Saya sudah mengatakannya, dengan desir, Han Anjun menghilang dari peron dan muncul di hadapan Li Qingxian Membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan ini Hua Chenglu tiba-tiba mengerti maksud Han Anjun Biarkan dia membunuhnya, bukan karena Cu Tian membunuh Li Qingxian Tetapi Li Qingxian yang membunuh Cu Tian Dia tidak akan ikut campur sama sekali Liu Changqing menghela nafas panjang Cu Tian terlalu pandai menyinggung orang Tanggung jawab awal Han Anjun adalah mencegah cedera atau kematian akibat duel tersebut Teriakan Cu Tian, jika aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikanku Pada dasarnya adalah tamparan di wajah Han Anjun menyerahkan delapan ribu batu spiritual kepada Li Qingxian dan bahkan menepuk pundaknya Dia berkata, kamu telah melakukannya dengan baik, tetapi pertarunganmu masih kurang Kamu dapat datang ke sekolah militerku di masa depan untuk melihatnya Hal ini membuat semua murid militer yang menyaksikannya melebarkan mata Mereka belum pernah mendengar pemimpin sekolah memuji orang seperti ini Apalagi berbicara begitu banyak sekaligus Ini pada dasarnya adalah suatu kehormatan tertinggi Dia sudah mendapat pengakuan dari sekolah militer Han Anjun telah bertarung selama bertahun-tahun Jadi dia memiliki kepekaan yang tajam terhadap semua pertempuran Ketika Cu Tian membuat keributan tentang membunuh Li Qingxian, dia sudah menebak hasilnya Ini semua karena perbedaan negara bagian mereka Yang satu sombong dan angkuh, ingin sekali menghancurkan lawannya Yang lainnya sangat tenang dan melakukan tindakannya dengan tertib Ada terlalu banyak contoh seperti ini dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya Di mana yang lemah menang atas yang kuat Karena ketenangan cukup berani untuk mengambil inisiatif menantang yang kuat Mereka pasti memiliki tingkat kepercayaan tertentu Mereka yang menghitung kemenangan sebelum pertempuran harus menghitung terlalu banyak Mereka yang gagal menghitung kemenangan sebelum pertempuran harus menghitung terlalu sedikit Yang gagal menghitung terlalu banyak akan menang Dan yang gagal menghitung terlalu sedikit akan kalah Apalagi yang gagal menghitung sama sekali Setelah itu, Han Anjun tampak mengagumi pertarungan klasik Pasukan Li Qingshan jauh dari pasukan lawannya Pertama, dia mengganggu musuh dari sayap Lalu menghadapi mereka secara langsung dan memprovokasi mereka Pada akhirnya, dia berpura-pura kalah untuk memancing musuh ke dalam situasi tanpa harapan 300 tentara pengorbanan bersiul Langsung menuju ke tenda utama dan memenggal kepala jenderal mereka Dia tidak bisa berkata apapun untuk memuji ketepatan perhitungannya Li Qingshan dengan hormat berkata Ya, jenderal Meskipun kultifasi Han Anjun bukanlah yang tertinggi di antara berbagai kepala sekolah Dia percaya bahwa jika memang terjadi pertempuran yang kacau Orang di depannya ini pasti akan menjadi orang terakhir yang bertahan Han Anjun dengan lantang mengumumkan Pertempuran ini telah berakhir Li Qingshan menang Dentang Penebang pohon raksasa, Wood Kui Membunyikan gong Mengumumkan berakhirnya duel Sorak-sorai terdengar dari tribun Dengan lantang meneriakkan nama Li Qingshan Bahkan beberapa murid Konghucu pun ikut bergabung Ini bukan hanya kontribusi Li Qingshan Cutian telah menghabiskan beberapa bulan terakhir di seratus sekolah pemikiran Menggoda para kultifator perempuan dan memerintah para kultifator laki-laki Saat dia membuka mulutnya Dia akan mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius Dan selanjutnya Dia akan mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius Dia benar-benar mengejek mereka Tapi mereka tidak bisa melakukan apapun padanya Jadi mereka mengambil kesempatan ini untuk meledak Hao Pingyang mengangkat tangannya dan berteriak paling keras Zhang Lansing mengepalkan tangannya dengan penuh semangat Di sudut, wajah Hei Shi pucat pasi Kedua gadis yang mengikuti cutian terhuyung dan menangis di samping cutian Saudara Tian, ada apa? Saudara Tian Aku menolak menerima ini Saya menolak untuk menerima ini Dasar bajingan tercelah Aku tidak kalah Saya tidak kalah Cutian tiba-tiba kembali sadar Matanya merah saat dia menatap Li Qingshan Seolah dia masih ingin melawannya Dia sangat enggan menerima hal ini Dia belum menggunakan barang itu Dia masih memiliki kartu truf yang kuat yang belum dia keluarkan Selama dia mengeluarkannya Li Qingshan pasti bukan lawannya Pertama, dia tidak ingin membeberkan item itu Dan kedua, dia yakin bisa menangani Li Qingshan dengan teknik Siapa yang mengira keadaan akan berubah begitu cepat dan dahsyat? Dia seperti seorang jenderal yang dibunuh oleh tentara yang dikorbankan Dia masih berbicara tentang seratus ribu pasukan yang belum dia mobilisasi Namun kepalanya sudah terbang ke udara Sekarat dengan mata terbuka lebar Ya, Saudara Tian Kamu belum kalah? Tidak, kamu kalah Kian Rongsi menyela Rongsi, kamu Cu Tian tercengang Dalam beberapa hari terakhir Dia telah berkali-kali mengungkapkan niat baiknya kepada Kian Rongsi Kian Rongsi tidak seperti kultifator wanita lainnya Yang tidak menyukainya karena memiliki begitu banyak wanita di sekitarnya Dia pikir mereka sudah berteman Kian Rongsi, kamu jalang Seorang gadis muda mengutuk Namun, Kian Rongsi tidak melihat mereka Dia berjongkok dan memegang tangan Cu Tian Matanya dipenuhi rasa kasihan keibuan Seolah dia merasa kasihan padanya dari lubuk hatinya Dia berkata dengan lembut Tian kecil, semuanya kalah Tidak apa-apa jika kamu kalah sekali Selama kamu bisa berdiri lagi Tidurlah dulu Cu Tian merasakan gelombang kehangatan dari lubuk hatinya Tatapannya begitu lembut Seolah mampu meredakan segala rasa sakit di hatinya Tidak ada ejekan, tidak ada penghinaan Hanya rasa kasihan Saat ini, dia adalah wanita tercantuk di hatinya 315 Liu Changqing mengerutkan kening Bagaimana murid legalis ini bisa mengetahui tentang teknik menyihir Namun, melihat bahwa dia adalah teman Cu Tian Dan memang telah menenangkan pikirannya Dia tidak menghentikannya Saya dan Kian Rongzi menggunakan kesempatan itu ketika pikiran Cu Tian Sedang kacau untuk menanamkan citranya ke dalam hatinya Tentu saja, ini bukanlah benih pemikiran Dia tidak tahu bagaimana melakukannya Dan bahkan jika dia melakukannya Dia tidak akan berani melakukannya di depan begitu banyak patriark Teknik menyihirnya sama sekali tidak berbahaya Paling-paling, itu akan memudahkan Cu Tian untuk mengembangkan kesan baik tentangnya dan mencintainya Namun, ini sudah cukup Dibandingkan dengan metode benih pemikiran yang kasar dan inferior, ini lebih sesuai dengan standar estetikanya Dia tahu bahwa Cu Tian memiliki sesuatu yang tidak dia ungkapkan kepada orang lain, bahkan kepada dua gadis di sampingnya Namun, melalui penyelidikannya, dia mengetahui keberadaan benda itu Apa yang membuat Cu Tian yang sombong dan angkuh bertindak seperti ini? Tidak peduli apa itu, dia pasti akan mendapatkan benda itu Paling tidak, dia akan memiliki petarung yang kuat dan mudah dimanipulasi Paling tidak, dia akan memiliki pil obat berbentuk manusia Dia takut lima unsur ki sejati tidak akan mudah dicerna Cu Tian mendapatkan kembali semangat juangnya dan menatap Li Qingshan dengan mata penuh kebencian Li Qingshan, kamu beruntung kali ini Aku tidak akan membiarkanmu pergi Aku berkata jika aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikanku Li Qingshan dengan santai berkata, saya menunggu kedatangan Anda Pikiran Cu Tian menjadi rileks dan dia tertidur lelap Dari dua gadis di sampingnya, yang lebih tua berkata kepada Kian Rongzi Maaf, saudari Kian Kami bersalah padamu Kian Rongzi menghela nafas pelan Aku bisa memahami perasaanmu Jaga dia baik-baik Meskipun Li Qingshan tidak memahami alasan dibaliknya Dia masih merasakan gelombang kesedihan pada Cu Tian Semoga Anda belum tertelan ular berbisa ini hingga sembuh Saya masih ingin mendapatkan lebih banyak batu roh Cu Tian dibawa ke pulau kebajikan oleh kepala keluarga kedokteran untuk perawatan Dalam sekejap mata, semua leluhur dan murid utama menghilang Kingshan, Anda tidak perlu menyimpan dendam terhadap fraksi konfusianisme Pertarungan ini belum tentu berdampak buruk bagi Cu Tian Lai Merupakan suatu berkah bagi seratus aliran pemikiran untuk memiliki seorang jenius seperti Anda Kedepannya, akan ada banyak kompetisi pedang di Virtuous Island Anda bisa datang dan berpartisipasi Gerakan pedangmu itu sangat menarik Liu Changqing meninggalkan kata-kata ini Baru saja, dia pergi, menunjukkan sikapnya yang luar biasa Saat ini, Hua Sengzhan mendatangi Li Kingshan dan bertanya, di mana token serigalamu Li Kingshan terkejut, mungkinkah Wang Pusi tidak menyukainya sampai sejauh ini Jika dia benar-benar akan dicopot dari posisinya sebagai penjaga Hawku Wolf, dia tidak akan banyak bicara Dia mengeluarkan tablet serigala hitam dan memberikannya kepada Hua Sengzhan Hua Sengzhan mengambilnya dengan satu tangan dan mengembalikan token serigala tembaga merah kepadanya Token serigala merah berkilau memiliki urat halus, dan bulunya dapat dibedakan Tangannya terasa berat Li Kingshan bertanya, apa ini? Hua Sengzhan berkata, selamat Anda telah dipromosikan Wang Tua menyuruhku memberikan ini padamu Di masa depan, jika Anda ingin mengumpulkan informasi atau mendapatkan batu spiritual Anda dapat mengunjungi penjaga Hawku Wolf di prefektur Clear River Baiklah, Li Kingshan tersenyum Jika seseorang ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain, mereka harus membuktikan diri Wang Pusi dan Li Kingshan tidak memiliki keluhan apapun Itu hanya karena kesan pertama mereka yang buruk Ditambah dengan fakta bahwa mereka tidak akur satu sama lain setelahnya Sampai hari ini, Li Kingshan telah membuktikan dirinya Tetapi itu tidak berarti Wang Pusi menyukai Li Kingshan Sebaliknya, terlepas dari apakah dia tidak menyukainya atau menyukainya Pria ini berhak mendapatkan status dan identitas tersebut Ini adalah standar perilaku murid aliran legalisme Sekarang, ayo kita rayakan Hua Sengzhan naik ke bahu Li Kingshan dan memanggil Han Tiyi dari jauh Tiyi, kamu tidak boleh pergi Kamu juga ikut Apakah kamu punya cangkir untukku? Murid utama aliran Taoisme, Jue Chenzi, pergi sambil tersenyum Li Kingshan sedikit terkejut Dia tersenyum Selama kamu seorang teman, bagaimana mungkin kamu tidak minum alkohol? Saat jamuan makan hari itu, Li Kingshan minum cukup banyak alkohol Awalnya, Li Kingshan dan Hua Sengzhan saling berhadapan Hua Sengzhan segera mulai kehabisan Wajahnya menjadi merah padam, dan dia mencoba membuat jarak di antara mereka Memuji toleransi alkohol Han Tiyi dengan kejam Sebelum dia menyadarinya, itu telah menjadi kompetisi minum antara Li Kingshan dan Han Tiyi Topless demi topless berisi alkohol spiritual berkualitas telah habis Namun Han Tiyi tetap kedinginan sepanjang waktu Jangankan mabuk, ekspresinya bahkan tidak berubah sama sekali Yang membuat jantung Li Kingshan berdebar kencang Setelah meminum lebih dari 30 botol, Han Tiyi tiba-tiba menutup matanya dan pingsan seperti batang kayu Dia benar-benar mabuk Pada akhirnya, aku tetap menang Li Kingshan tertawa terbahak-bahak Ketika dia mendengar bahwa Hua Sengzhan berlari mencarinya Dia bahkan bersulang untuknya, yang membuatnya tersipu malu Memanfaatkan alkohol, Li Kingshan menepuk dadanya dan berkata Nona Hua, kamu sama seperti kakak laki-lakimu Kamu orang baik, jika kamu mengalami masalah di masa depan Jangan ragu untuk datang menemuiku Bahkan jika dia tidak meminum alkohol apapun Dia tetap akan membuat janji itu Kembali ke Lakeside City, berkat bantuannya dia berhasil melarikan diri Dia bahkan memberinya boneka gratis sebagai hadiah ulang tahun untuk Han Dia adalah orang yang bisa dengan jelas membedakan antara kebaikan dan dendam Mungkin dia bisa menghindari balas dendam Tapi dia harus membayar hutangnya untuk sekali makan Benar-benar, Hua Chenglu mengedipkan matanya Benar-benar, Li Kingshan tidak pernah menepati janjinya Tetapi dia tidak akan pernah mengingkari janji yang telah dia buat kepada seorang teman Baiklah, itu janji kalau begitu Hua Chenglu mengangkat cangkirnya dan menempelkannya ke cangkir Li Kingshan dengan lembut Seolah dia sedang mempertimbangkan sesuatu Li Kingshan berbalik dan pergi minum bersama Jue Chenzi lagi Jue Chenzi tidak berada di bawah perintah pendeta Tao yang jorok Sebaliknya, dia keluar atas kemauannya sendiri untuk menyelesaikan dendam antara Li Kingshan dan aliran Taoisme Dia tidak takut pada Li Kingshan Dengan budidaya yang mendekati inti emas, pendeta Tao yang jorok itu tidak takut pada siapapun Jika ini adalah waktu dan tempat yang berbeda, keduanya mungkin tidak akan menjadi guru dan murid Namun karena suatu kebetulan, mereka malah saling membenci Jue Chenzi ingin berbagi bebantuannya, dan dia juga merasa bahwa Li Kingshan pantas untuk dijadikan teman Kurang dari setahun sejak Li Kingshan dan An memasuki seratus aliran pemikiran Tetapi Jue Chenzi sangat yakin bahwa mereka pasti akan menjadi tokoh berpengaruh di prefektur Clear River di masa depan Atau bahkan mungkin lebih dari itu Dengan menggunakan alkohol, Jue Chenzi berkata, apa yang terjadi saat itu juga bukan yang diinginkan tuanku Dia awalnya sangat mengagumimu, dia sering mengatakan kepadaku bahwa itu sangat disayangkan Li Kingshan berkata, sejak kejadian itu terjadi di masa lalu, tidak perlu menyebutkannya sekarang Tidak ada yang salah dengan keluarga Paling tidak, kita berdiri sejajar Kita berdua adalah murid utama Meskipun pendeta Tao yang jorok itu pernah menipunya di masa lalu, dia tidak berusaha menyakitinya Paling-paling, dia hanya ingin melampiaskan amarahnya Li Kingshan juga tidak membiarkan dia melampiaskan amarahnya, malah mengutupnya sedikit Dengan budidaya dan status pendeta Tao yang jorok, jika dia berpikiran sempit, hal itu mungkin akan menimbulkan masalah yang tak berkesudahan bagi Li Kingshan Jelas sekali bahwa dia berpikiran luas Mengapa Li Kingshan terobsesi dengan hal ini? Zhang Lanshing berdiri di satu sisi sambil tersenyum Wajahnya juga sedikit memerah Dia menemukan bahwa jika dia menghitung dengan cermat, sebenarnya ada lima murid utama yang hadir Selain aliran Buddha, Taoisme, dan seni perang Li Kingshan, semuanya adalah sekolah besar yang terkenal Orang seperti itu, kemanapun dia pergi, akan memancarkan cahaya yang menyelaukan Li Kingshan kembali ke Pulau Kludwisep sendirian, sementara An pergi ke Pulau Anasravana Sebagai murid utama aliran Buddha, dia bahkan tidak menghabiskan banyak waktu di Pulau Anasravana sebagai seorang misdinar Tidak peduli betapa bodohnya dia tentang cara-cara dunia, dia tahu ini tidak pantas Selain itu, dia memikul misi penting lainnya, yaitu membantu Li Kingshan mengumpulkan pil untuk menyelesaikan langkah terakhir Perasaan guru satu pikiran itu campur aduk, namun dia tetap merasa bahagia saat melihat murid utamanya kembali Bahkan sebelum An mengatakan apapun, dia menawarkan banyak pil untuk dia kembangkan Tidak peduli bagaimana perasaannya, akan sia-sia jika dia membiarkan seorang jenius tertinggi Seperti dia menderita di Pulau Anasravana miliknya atau menyianyikan waktunya karena kekurangan pil Jika dia tahu alasan dibalik ini, dia mungkin merasa ingin membenturkan kepalanya ke tanah Untungnya, dia mungkin tidak akan pernah tahu Dia masih bisa menghitung secara kasar berapa banyak pil yang dikonsumsi murid lain Dan berapa banyak budidaya yang telah mereka selesaikan Tetapi siapa yang bisa menghitung budidayanya An juga tidak membutuhkan pil ini Kisejati yang dia kental di tubuhnya saat ini tidak lebih dari ilusi Mempraktikkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa masih membutuhkan pemurnian daging dan darah sebagai fondasinya Li Qingxian telah setuju untuk membawanya keluar untuk menegakkan keadilan dalam waktu dekat Ya, begitulah dia menggambarkannya Di sekolah menengah keduanya, itu adalah makanan An berkata, Guru, saya ingin mendengarkan Anda menjelaskan kitab suci Baiklah, baiklah, baiklah Yang mana yang ingin kamu dengarkan Aku akan memberitahumu sekarang juga Master satu pikiran sangat gembira Menguraikan kitab suci adalah bagian yang sangat penting dari kultivasi bagi murid Buddha Namun juga sangat mudah untuk diabaikan Terutama bagi murid jenius Jika dia adalah murid biasa Guru satu pikiran akan memberitahu mereka dengan sungguh-sungguh Hanya dengan memahami esensi agama Buddha Anda dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha saat mempraktikkan agama Buddha Namun, dengan kecepatan kultivasian Metode apalagi yang dia perlukan untuk mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha Sekarang Anda telah mengambil inisiatif untuk meminta mendengarkan kitab suci tanpa membual tentang bakatnya Dia jelas merasa bahagia dari lubuk hatinya Dia tidak tahu bahwa An memahami hal ini lebih baik daripada siapapun saat dia mempraktikkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa Meskipun dia telah membaca lembaran batu biok yang disebut tempat penyimpanan kitab suci Kitab suci Buddha berbeda dari jalur pedang Tidak peduli betapa pintarnya dia, dia tidak bisa begitu saja memahami esensi di dalamnya Dari sudut pandang tertentu, kitab suci yang murni ideologis jauh lebih mendalam dan rumit dibandingkan kebanyakan metode penanaman An berkata, semuanya Master satu pikiran hanya bisa tersenyum pahit Jumlah kitab suci Buddha sama banyaknya dengan lautan Meskipun dia telah membaca semuanya, dia hanya menghususkan diri pada sebagian saja, tapi itu sudah sangat mengesankan An akan baik-baik saja jika dia tidak bertanya, tapi dia langsung melontarkan masalah saat dia melakukannya Master satu pikiran menggaruk kepalanya yang botak dan akhirnya mengambil keputusan Dia ingin mengadakan pertemuan Dharma dan mengundang semua biksu Buddha terkemuka yang dia kenal di prefektur Clear River Bukan, sembilan prefektur di Komando Rui, untuk datang ke prefektur Clear River untuk membacakannya Dia tidak bisa membiarkan dia menanggung, hukuman, ini sendirian Ketika dia membayangkan bagaimana senior dan juniornya akan terkejut hingga tidak bisa berkata-kata olehnya Dia sebenarnya merasa agak bersemangat di dalam hati Amitabah, aku telah berdosa, aku telah berdosa Melihat Li Qingxian kembali melewati salju, Liu Chuanfeng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menegakkan lehernya Dia bertanya, kamu menang Karena pengalamannya terakhir kali, dia tidak berani menonton pertarungan kali ini Saya menang 316 Li Qingxian benar-benar ingin berkata, hei, hei, sepertinya kamu tidak ada hubungannya dengan ini Dia belum pernah menggunakan teknik apapun dari aliran novel dari awal hingga akhir Bagaimanapun juga, pertempuran ini telah meningkatkan reputasi sekolah novel, yang telah lama terpuruk Setidaknya, tidak ada lagi yang berani mengejek Li Qingxian, murid terbaik sekolah novel Setelah kegembiraannya, Liu Chuanfeng mengungkit masa lalu lagi Qingxian, berkat upaya kakak magang senior, klub kludwisep yang kamu sebutkan pada dasarnya telah terbentuk Proses pengumpulan kredibilitas memang menjadi jauh lebih cepat Kalau terus begini, ada harapan besar bagiku untuk mencapai pendirian yayasan Ini semua adalah idemu, kamu harus segera memadatkan jimat ilahi ciptaan hebat Li Qingxian ragu-ragu sejenak, mengelus dagunya sambil bergumam pada dirinya sendiri Benar, Qingxian, hanya kamu yang tersisa Sebuah suara yang jelas terdengar dari luar pintu Sun Fubai mengendarai burung bango putih, berputar turun dari langit dan mendarat di halaman Li Qingxian menoleh dan hampir gagal mengenalinya Yang dia lihat hanyalah Sun Fubai tetaplah Sun Fubai yang sama Namun dia telah kehilangan banyak rambut putihnya Apalagi wajahnya kemerahan, dan ada angin sepoi-sepoi saat berjalan Dia memberikan perasaan gembira seperti dia bersemangat Kenyamanan yang awalnya dimiliki oleh seorang lelaki tua telah memudar, digantikan oleh keinginan untuk terus maju seperti seorang lelaki di masa jayanya Kakak magang senior, kultifasimu Li Uchuan Feng berseru Sun Fubai yang asli berada di lapisan ke-8 dari praktisi Ki karena bakatnya Pada usia ini, pada dasarnya mustahil baginya untuk maju lebih jauh Namun, setelah tidak bertemu dengannya selama lebih dari setengah tahun Sun Fubai sudah berada di lapisan ke-9 dari praktisi Ki Setelah budidayanya meningkat, Ki sejatinya meningkat pesat, dan 8 meridiannya yang luar biasa semuanya tidak terhalang Dia secara alami terlihat lebih mudah Namun yang paling mendasar tetaplah pengaruh mentalitas seseorang Dibandingkan tinggal di toko buku dan menunggu datangnya takdir Dibandingkan tinggal di toko buku dan menunggu takdir tiba Tentu lebih memberi semangat untuk mendirikan fondasi sekolah novel dan mengembalikan sekolah kekejayaannya Sun Fubai tersenyum dan berkata Saya tidak menganggur selama periode ini Saya telah menulis beberapa hal Sebesar apapun klub Kludwiseb, mustahil novel Liu Chuanfeng bisa bertahan sendirian Sebagai bos di balik layar asosiasi Kludwiseb, Sun Fubai tentu saja harus memanfaatkan media yang telah ia dirikan Selama beberapa hari terakhir, setiap kali dia selesai dengan tugasnya, dia tidak melakukan apapun Kemudian, dia mengambil kuasnya dan mulai menulis lagi Dia telah membaca lebih dari 10.000 buku dalam hidupnya dan telah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup Pengetahuan dan pengalamannya secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Liu Chuanfeng Mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Li Qingshan, dia sedikit mengubah gaya penulisannya Dia menulis tentang hal-hal yang orang awam suka dengar dan lihat, dan pengaruhnya luar biasa Sekarang, popularitas orang tua Changbai, bahkan lebih tinggi daripada Penguasa Angin dan Bulan, Liu Chuanfeng Dia mengumpulkan sejumlah besar kekuatan keyakinan Dia telah terjebak di lapisan ke-8 pelatihan Ki selama bertahun-tahun Dan dengan bantuan kekuatan ini, dia dengan paksa melewati ambang batas Memungkinkan budidayanya untuk maju lebih jauh Li Qingshan berkata, Fubo, mengapa kamu kembali? Sun Fubai berkata, ku dengar kamu akan berduel dengan seseorang Jadi aku kembali untuk melihatnya Sepertinya kamu menang Sekarang, tiga anggota sekolah novel yang tersisa berkumpul kembali Peristiwa bahagia kembali terjadi Hati mereka dipenuhi dengan sukacita Sun Fubai berkata, aku juga membawakan sesuatu untukmu Oh, apa ini? Liu Chuanfeng mengambil tas kain putih biasa dari tangan Sun Fubai Selain sutra merah yang mengikat tas, tidak ada yang istimewa darinya Tidak ada tanda-tanda energi spiritual juga Li Qingshan juga menjadi penasaran Bagi para kultifator, apapun yang tidak memiliki energi spiritual tidak dianggap sebagai hal yang baik Hadiah dari Sun Fubai ini agak aneh Liu Chuanfeng membukanya dan melihat isinya berisi kertas dan surat Untuk mendapatkan umpan balik dari bawahannya tepat waktu sehingga Liu Chuanfeng dapat mengubah pendekatannya Sun Fubai meminta anggota Cloud Wizard Society untuk meminta pendapat mereka setelah pertunjukan mendongeng di berbagai tempat Nantinya, banyak pendengar yang mengirimkan pesan kepada penguasa angin dan bulan Sekalipun mereka buta huruf, masih ada orang yang menulis dan mencatat pesan-pesan tersebut Semuanya akan dikumpulkan dan dikirim ke Liu Chuanfeng Liu Chuanfeng buru-buru membukanya dan mulai membaca Tentu saja, sebagian besar pesannya adalah pujian, tetapi ada juga banyak saran dan harapan Dia duduk di sana, tersenyum bodoh Dia adalah kepala keluarga yang memiliki martabat paling rendah di seratus aliran pemikiran Dan sering diejek dan dipandang rendah oleh orang lain Dia akhirnya menemukan rasa hormat yang sudah lama tidak diarasakan Dan dia benar-benar memahami indahnya menulis novel Hadiah ini memang jauh lebih berharga daripada pil spiritual atau batu spiritual apapun Kemudian, Sun Fubei berkata kepada Li Qingshan Qingshan, kamu suka minum, jadi saya membawakan alkohol berkualitas dari berbagai tempat untukmu Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan alkohol spiritual, yang dapat membantu kultivasi Mereka semua punya selera mereka sendiri Wilayah 1500 km Prefektur Clear River menghasilkan beberapa lusin jenis alkohol berkualitas yang terkenal Bahan-bahan dan cara pembuatannya berbeda-beda Sun Fubei kemudian memilih alkohol tua bermutu tinggi dari mereka dan membawanya kembali untuk Li Qingshan Apalagi yang lainnya, pemikirannya saja sudah cukup menyentuh hati orang Bisa mencicipi alkohol berkualitas dari berbagai tempat sambil duduk di rumah bahkan lebih menyenangkan Li Qingshan menerima beberapa lusin botol alkohol berkualitas dan membungkuk Terima kasih, Fubei Sun Fubei tersenyum Ini semua hanyalah masalah kecil Dibandingkan dengan idemu, ini bukan apa-apa Sekarang aku telah meminjam idemu, aku sudah menanam benihnya Jika kamu tidak menikmati keteduhan di bawah, maka kamu akan menjadi mengecewakan niat baikku Setelah mencapai titik ini, siapa yang masih bisa menolaknya? Li Qingshan berkata, saya ingin belajar cara memadatkan jimat ilahi ciptaan agung Tolong ajari saya, Fubei Kekuatan iman dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk Meskipun itu sangat biasa di tangan Liu Chuan Feng, dia tidak tahu bagaimana cara bertarung Misalnya, dia bisa memanggil rantai dari udara tipis Bahkan jika itu tidak bisa menjebak musuh, selama itu bisa digunakan pada saat kritis untuk mengganggu pikiran musuh Itu bisa mengubah jalannya pertempuran Merawat orang bodoh yang berpikiran satu arah seperti cutian akan lebih mudah Jika dia mengambil langkah lebih jauh dan memadatkan kekuatan keyakinan yang cukup Bahkan jika dia bisa menjebak musuh sedetik pun, siapa yang tahu berapa kali dia bisa menyerang Sun Fubei tersenyum Sekolah novel akhirnya memiliki warisan Liu Chuan Feng menutup telinga terhadap semua ini Dia hanya tersenyum bodoh melihat surat-surat itu, berbaring, jongkok, dan membacanya Sun Fubei dan Li Qingshan saling berpandangan dan tersenyum Laut dengan ombak biru yang bergelombang tanpa henti Sungai yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalamnya Air laut menguap, berubah menjadi awan yang memenuhi sungai Pada saat ini, energi misterius tiba-tiba menghaluskan semua riak di permukaan laut Sebuah tanda biru tua muncul dari laut yang tenang Naga air yang tak terhitung jumlahnya bangkit dan berkumpul di atasnya Rune itu menjadi lebih jelas dan kuat, memancarkan cahaya yang tertahan Akhirnya terapung di laut Baru pada saat itulah ombak kembali ke laut Samar-samar, sepertinya ada penyuruh yang berenang melewatinya Li Qingshan membuka matanya Tampaknya ada jimat ilahi yang bersinar di kedalaman matanya Proses memadatkan jimat ilahi ciptaan agung jauh lebih sederhana dari yang dia duga Mungkin karena ki aslinya murni, dia menyelesaikannya dalam waktu kurang dari tiga hari Namun, dao jimat ilahi berbeda dari budidaya biasa Berbeda dengan kultivasi biasa, memadatkan jimat dewa hanyalah permulaan Sun Fubei telah kembali ke kota prefektur untuk menangani urusan kludwisep society Li Qingshan memberinya beberapa saran lagi Dia bergegas kembali, ingin membuat kludwisep society menjadi lebih kuat Setelah Liu Chuanfeng selesai membaca surat-surat itu Dia meninggalkan seratus aliran pemikiran Dia ingin mengikuti teladan paranovelis zaman dahulu dan pergi keluar untuk berkumpul Jadi, Li Qingshan, murid utama, adalah satu-satunya yang tersisa di pulau kludwisep yang luas Tapi sebelum dia pergi, dia meninggalkan sesuatu untuk Li Qingshan Sebuah meja yang sangat indah Kuas, tinta, kertas, dan batu tinta sudah tersusun Kertas putih bersih terbuka, tampak lebih putih di bawah cahaya salju di luar jendela Ada sederet bulu musang dengan ukuran berbeda di raksikat Bahkan orang kasar seperti Li Qingshan mau tidak mau ingin menulis sesuatu Beberapa hari kemudian, Liu Chuanfeng kembali dari pertemuannya Kenyataannya, dia telah pergi ke berbagai cabang kludwisep society Dan mendengar bahwa para penulis telah menulis novelnya Dia diam-diam menikmatinya, mengendarai bango putih, dia pergi ke banyak tempat dalam tujuh atau delapan hari Dia berpikir, aku ingin tahu bagaimana keadaan Li Qingshan Huff, menulis novel tidak semudah itu Dia pasti menulis beberapa sampah Saya akan memberinya pelajaran yang baik nanti dan mengembalikan martabat saya sebagai kepala keluarga Liu Chuanfeng tiba di loteng bambu dan melihat Li Qingshan duduk di depan meja dengan kuas di tangan N kecil tergeletak di lantai, membaca penjelasan kitab Buddha Ketika dia melihat Liu Chuanfeng, dia meliriknya tetapi tidak mengatakan apa-apa Li Qingshan bahkan tidak menoleh Liu Chuanfeng berpikir, dia cukup serius Dia berjalan mendekat untuk melihatnya Kertas putihnya kosong kecuali setetes tinta hitam di ujung hidungnya Di mana yang kamu tulis? Liu Chuanfeng bertanya Li Qingshan perlahan menoleh Apa yang kamu tulis? Novel Liu Chuanfeng berkata tanpa basa-basi Namun, matanya merah dan rambutnya sedikit berantakan Li Qingshan, yang selalu bersemangat Sebenarnya terlihat sedikit putus asa He he, N kecil tertawa Li Qingshan segera memelototinya Dia menjulurkan lidahnya dan membuat wajah lucu Li Qingshan akhirnya mengerti apa artinya menulis enam kata dalam tiga hari Dia ingin menulisnya sendiri Tapi dia segera menolak gagasan itu Meskipun dia telah melupakan sebagian besar kenangan dari kehidupan sebelumnya Dia masih ingat beberapa cerita klasik Namun, ketika dia mencoba mengubah kenangan ini menjadi kata-kata Dan menuliskannya di ujung kuasnya Dia langsung merasa bahwa dia tidak cocok untuk ini Dia memaksakan diri untuk menulis beberapa Tapi kata-katanya begitu kikuk Sehingga dia tidak sanggup membacanya Dia tiba-tiba menyadari bahwa cerita klasik Dalam ingatannya sangat membosankan Dia mencoba minum teh untuk menenangkan pikirannya Mencoba minum anggur untuk menghidupkan suasana Tetapi tidak berhasil sama sekali Dia tidak bisa menulis sama sekali Dia bahkan mulai mengagumi Liu Chuan Feng Terlepas dari baik atau buruknya Setidaknya dia bisa menulis buku Liu Chuan Feng berusaha sekuat tenaga Untuk menahan senyumannya Namun senyuman itu masih terlihat di setiap garis senyumannya Sambil berkata Ha, ku kira kau akan mengalami hari seperti itu Dia berkata dengan Cara yang tulus dan sepenuh hati Sudah ku bilang itu tidak semudah itu Semuanya sulit pada awalnya Ayo, biarkan novelis terkenal Lady Breeze mengajarimu cara menulis Pa, Li Qingshan melemparkan kuasnya Ke samping dan berdiri Aku tidak menulis lagi Apa asiknya menulis novel Buang-buang waktu saja Aku akan berolah raga Dia membawa Little N dan berjalan keluar pintu Mereka menaiki awan dan menghilang ke dalam kegelapan sebelum fajar Dari jauh terdengar suara tegurannya Jangan tertawa Liu Chuan Feng terdiam Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya Tampaknya tidak mudah bagi aliran novel untuk mewariskan warisannya Sore harinya Liu Chuan Feng sedang menulis di mejanya Li Qingshan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk Ada memar di wajahnya Tapi dia tersenyum percaya diri Saya ingin menulis novel 317 Li Qingshan membawa Little N bersamanya dan meninggalkan pulau Kludwisep Dia mencubit pipi Little N Tapi dia bersandar kepelukannya dan tertawa lebih keras Li Qingshan tidak bisa berbuat apa-apa Langit masih gelap Dan ratusan aliran pemikiran sepi Hanya suara ombak yang begelombang di bawah lapisan es yang terdengar Meskipun praktisi kidapat tetap terjaga selama beberapa hari beberapa malam Jika tidak diperlukan Mereka tetap berjalan di siang hari dan beristirahat di malam hari seperti orang normal Dengan cara ini, mereka dapat mempertahankan kekuatan mereka, yang bermanfaat bagi budidaya mereka Li Qingshan ingin meregangkan ototnya, tapi dia tidak tahu harus kemana Selama tiga hari terakhir, dia telah menekan rasa sesak di dadanya dan tidak bisa melampiaskannya Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang Bukankah dia masih mempunyai dendam yang harus diselesaikan? Hao Pingyang sedang memeluk selimut dan tidur nyenyak ketika dia tiba-tiba mendengar ketukan di pintu Dia pergi untuk membukanya dan melihat Li Qingshan dan Little N berdiri di depan pintu Li Qingshan menyebutkan bagaimana Heishi dengan sengaja menjebaknya selama penyelidikan penjaga Hao Kuolf Hao Pingyang sangat marah saat mendengar ini Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengenakan pakaiannya Bunuh dia Keduanya mengetuk pintu Zhang Lanshing Zhang Lanshing berpikir sejenak dan berkata, tunggu sebentar Ketika dia kembali ke atas, samar-samar dia mendengar suara gerutuan seorang wanita datang dari atas Dan bujukan lembut Zhang Lanshing Keduanya saling memandang dan tersenyum Li Qingshan berpikir bahwa meskipun tingkat kultifasi Zhang Lanshing tidak tinggi Hidupnya jauh lebih nyaman daripada mereka Dia tidak harus menghabiskan sepanjang hari di pulau Kludwisep Menghadapi seorang lelaki tua malang yang menulis buku pornografi Dia tidak bisa tidak berpikir untuk menemukan seorang wanita untuk menghangatkan tempat tidurnya Sosok beberapa wanita melintas Hua Chenglu masih terlalu muda Yu Zijian tidak buruk, tapi sepertinya dia masih belum dewasa Han Qiongzi cukup baik, tapi sepertinya sudah lama sekali sejak terakhir kali dia melihatnya Omong-omong, Master Sekte Begoniakiyu adalah yang terbaik Meskipun saya tidak boleh memanfaatkan istri teman, saya hanya berfantasi tentang hal itu Xiao Hua, jangan salahkan aku En kecil menatap Li Qingshan Dia merasa ekspresi Li Qingshan agak aneh Itu seperti Liu Chuan Feng Dia pasti telah menulari Li Qingshan dengan sesuatu yang buruk Haruskah dia membunuhnya? Selagi dia berpikir, Zhang Lanshing turun ke bawah Li Qingshan berkata, maafkan aku Kurang dari Maaf mengganggumu Zhang Lanshing tersipu Apa? Ayo pergi Langit masih sangat gelap, namun ada deretan lampu jalan yang menerangi jalan Segala macam bangunan aneh berdiri dalam kegelapan Di malam hari, itu tampak seperti sesuatu yang keluar dari novel fiksi ilmiah Meskipun Li Qingshan pernah membandingkan seratus aliran pemikiran dengan universitas, status pelatiki tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan status mahasiswa Tidak mungkin mereka tinggal satu asrama dan memiliki bos Semuanya memiliki tempat tinggal masing-masing, yang dapat disesuaikan melalui penggunaan mekanisme bangunan Kualitas tempat tinggal seorang murid Mohis adalah bukti kekuatannya Kediaman Heishi Di sudut sisi barat pulau mesin ilahi, dia juga tertidur, tetapi tidak dengan damai Li Qingshan menjadi terkenal setelah pertempuran itu, tetapi ketakutannya semakin meningkat dari hari ke hari Dia telah bertanya-tanya tentang Li Qingshan dan tahu bahwa dia dikenal sebagai penjagal harimau di kota Jiaping Sifatnya yang kejam dan suka membunuh membuatnya beberapa kali terbangun dalam tidurnya Dia telah memasang banyak jebakan di luar kediamannya Dia tidak bisa merasa nyaman sama sekali Melihat betapa dekatnya Hua Sengshan dan Li Qingshan, mungkin hanya masalah waktu sebelum kebenaran terungkap Bayangan pengkhianatan terus-menerus menyelimuti hatinya Heishi tiba-tiba duduk, berkeringat dingin Dia bermimpi Li Qingshan berubah menjadi harimau ganas, membuka dadanya, dan menggali organnya Dalam keadaan linglung, dia melihat beberapa sosok hitam berdiri di kepala tempat tidurnya Dia langsung terkejut saat bangun Li Qingshan dan Heishi bertemu langsung Mata mereka bertemu, dan mereka berdua tercengang Meskipun Heishi telah memasang banyak jebakan Dengan adanya Hao Pingyang dan Zhang Lanshing, bagaimana mereka bisa dipicu Mereka membuka semuanya dan langsung masuk ke kamar tidur Heishi Saat dia hendak menutupi kepalanya dan melampiaskan amarahnya Dia tidak menyangka Heishi akan bangun saat ini Hao Pingyang dan Zhang Lanshing saling memandang Li Qingshan bergegas mendekat, mengambil selimut, dan menutupi kepalanya dengan selimut itu sebelum meninjunya dengan kejam Karena dia sudah ada di sini, apakah dia masih bisa meminta maaf dan mengatakan bahwa mereka memasuki ruangan yang salah? Di bawah selimut, Zhang Lanshing berteriak Jangan bunuh saya, saya tidak melihat apapun Saya tidak melihat apapun Setelah menyaksikan duel antara Li Qingshan dan Cu Tian, dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun untuk melawan Li Qingshan Li Qingshan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis Dia tidak ingin membunuh Heishi sejak awal Kalau tidak, dia tidak akan menyeret Hao Pingyang dan Zhang Lanshing untuk membunuh orang-orang di seratus aliran pemikiran Belum lagi dia tidak memiliki niat membunuh yang kuat, Heishi tidak sebanding dengan risikonya Li Qingshan mengayunkan tangan besinya untuk membalas dendam dan menghajar Heishi Kingshan, itu sudah cukup Dia tidak pantas mati Zhang Lanshing takut Li Qingshan akan benar-benar memukuli Heishi sampai mati Seluruh tubuh Heishi kesakitan Dia sangat tersentuh hingga dia hampir menangis Kakak senior Zhang benar-benar orang yang baik Saya tahu apa yang saya lakukan Li Qingshan dengan keras meninjunya tiga kali lagi Heishi, jangan berpura-pura bahwa kamu tidak melihatnya Aku, Li Qingshan, adalah orang yang memukulmu Aku menyelamatkan hidupmu di masa lalu, tetapi kamu memiliki kejahatan Pikiran dalam hatimu Hari ini, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku Aku, Li Qingshan, tidak akan mudah dijebak Jika kamu memiliki pikiran jahat di masa depan, aku tidak akan memaafkanmu Ayo pergi Mendengar suara langkah kaki keluar dan pintu dibanting hingga tertutup Heishi perlahan mengangkat selimutnya Wajahnya bengkak seperti kepala babi, dan dia hampir tidak bisa membuka matanya Dia telah menghilangkan rasa takut akan kematian, tetapi dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya Seolah-olah beberapa tulangnya patah Dia belum pernah menderita seperti ini sebelumnya Dia menangis dan memarahi Li Qingshan, Hao Pingyang, dan Zhang Lanshing Ketika dia lelah dimarahi, dia jatuh ke tempat tidur dan merasakan hatinya rileks Ia akhirnya tidak perlu gelisah lagi dan bisa tidur dengan tenang Jika Li Qingshan tahu bahwa pemukulannya membuat Heishi merasa seolah-olah dia telah diampuni Bagaimana perasaannya? Bagaimanapun, dia merasa baik sekarang, dan depresi yang terakumulasi akhir-akhir ini sedikit berkurang Dia tidak takut Heishi akan mengeluh Belum lagi Heishi tidak punya bukti, bahkan jika dia punya bukti yang membuktikan bahwa mereka memukulinya Dia paling banyak akan dihukum sedikit Namun, Heishi tidak bisa lagi tinggal di seratus aliran pemikiran Penjahat yang tidak tahu berterima kasih dan membalas kebaikan dengan permusuhan tidak akan diterima dimanapun Awalnya, Li Qingshan ingin mengundang Hao Pingyang dan yang lainnya ke restoran seratus rasa untuk sarapan Tetapi Zhang Lanshing bersikeras untuk membawa mereka pulang Setelah itu, dia mengundang mitra kultivasinya keluar Dia bukanlah wanita yang sangat cantik, tapi dia lembut dan menyenangkan Ketika praktisi wanita melihat dua murid utama, keduanya merupakan tokoh berpengaruh di seratus aliran pemikiran Keluhan kecil di hatinya lenyap Dia senang Zhang Lanshing bisa mendapatkan teman seperti itu Jadi dia secara pribadi memasak sarapan yang lezat untuk mereka Selama waktu itu, Zhang Lanshing membantunya dari satu sisi Keduanya tampak selaras sempurna, yang membuat Li Qingshan menghela nafas takjub Setiap orang memiliki jalur kultivasinya masing-masing Jalur kultivasinya sangat luas, namun belum tentu hanya bisa dicapai oleh satu orang saja Dan, meskipun pada akhirnya tidak ada hasil, dia tidak akan merasa menyesal ketika mengingat kembali masa lalu Beberapa mangkuk bubur dan beberapa piring lauk pauk disajikan Meski rasanya rata-rata, Li Qingshan tetap memuji Zhang Lanshing atas keberuntungannya, yang datang dari lubuk hatinya Langit cerah, dan sudah waktunya untuk memulai belajar dan berkultivasi hari ini Hao Pingyang berkata, Anda telah melewatkan banyak kursus pemurnian senjata Li Qingshan berada dalam dilema apakah akan terus menulis novel, jadi dia sedang tidak berminat untuk belajar menyempurnakan Qi Dia berkata, ada yang harus kulakukan di sekolah militer, sedangkan untuk menyempurnakan senjata, mari kita tunda dulu Karena kepala sekolah militer, Han Anjun, yang mengundangnya secara pribadi, masuk akal baginya untuk pergi Perkataan Han Anjun juga membuatnya sedikit khawatir Dia belum menjalani pelatihan tempur sistematis dan murni memahami diri sendiri, jadi tidak dapat dihindari bahwa gerakannya sedikit kasar Meskipun dia selalu bisa menampilkan 120% kekuatannya di setiap pertarungan dengan mengandalkan bakat tempur absolutnya Mencapai level, mampu memukul seseorang adalah langkah yang bagus Namun, jika dia bisa mendapatkan beberapa kata bimbingan dari master tempur seperti Han Anjun dan mengasah dirinya sendiri Dia pasti akan mendapatkan banyak keuntungan Dibandingkan dengan mantra, teknik tubuh adalah fondasinya, terutama saat dia bertransformasi menjadi iblis Apalagi menurut pengalamannya, sedikit berkeringat dan berolahraga sebentar juga akan meningkatkan moodnya Sementara murid-murid sekolah lain masih malas bangun dari tempat tidur, semua murid sekolah militer sudah memulai pelatihannya Semuanya berdiri bertelanjang dada di dunia es dan salju Setiap orang pertama-tama akan disiram dengan seember air dingin dan kemudian dikejar ke danau ular naga yang membeku untuk berenang di sekitar pulau perang besar Itu sepenuhnya manajemen militer, tetapi tidak ada yang mengerutkan kening Ketika mereka melompat ke dalam danau yang membeku, jika mereka tersentak sedikitpun, instruktur di belakang mereka, yang setara dengan seorang profesor, akan segera menendang mereka Tidak ada rasa hormat sama sekali terhadap praktisiki Namun, sudah lebih dari setengah tahun sejak ujian masuk Bahkan murid baru pun tidak akan tampil seperti ini lagi Mereka yang tidak tahan dengan kehidupan seperti ini telah meninggalkan sekolah militer Di antara ratusan sekolah pemikiran, sekolah militer adalah satu-satunya sekolah yang murid-muridnya akan keluar secara sukarela, dan juga satu-satunya sekolah yang tidak memiliki murid perempuan Penyempurnaan tubuh berbeda dari penyempurnaan Ki Tidak ada kekurangan kesulitan dalam mengencangkan otot dan tulang serta mengencangkan fisik Hanya makhluk seperti manusia yang akan melepaskan hari-hari baik mereka dan merasakan rasa bangga dan persaudaraan yang penuh gairah melalui pelatihan yang menyiksa diri seperti ini Di antara ratusan aliran pemikiran, para murid sekolah militer juga yang paling bersatu Han Tiye sedang berenang paling depan bersama timnya ketika dia tiba-tiba mendengar peluit keras di atas kepalanya Dia mendongak dan melihat Li Qing Shan duduk di atas awan Dia berkata sambil tersenyum, sosokmu lumayan, meski toleransi alkoholmu sedikit kurang Hahaha, dia kemudian memikirkan pencapaian gemilang karena membuat Han Tiye mabuk Setelah mendengar niat Li Qing Shan, Han Tiye segera memerintahkan tim untuk kembali ke pantai Dia kemudian meminta Li Qing Shan menunggu di luar Li Qing Shan tiba di gedung inti sekolah militer Di luar aulah seni bela diri, ada ratusan anak tanggal lebar dan tinggi Ratusan murid sekolah militer berdiri di dua sisi, semuanya telanjang dan tanpa ekspresi, memandang lurus ke depan Li Qing Shan berkata, kamu terlalu sopan, tidak perlu mengadakan upacara penyambutan Han Tiye muncul di puncak tangga, dia berpakaian hitam dan tampak lebih heroik Jika anda ingin menerima petunjuk dari kepala keluarga, kami harus melihat apakah anda memenuhi syarat Li Qing Shan berkata, lalu bagaimana saya memenuhi syarat Han Tiye tampak tersenyum, tetapi karena terlalu cepat, Li Qing Shan juga meragukan matanya sendiri Tidak ada mantra, berjuanglah terus 318 Li Qing Shan sudah menduga Han Tiye akan mengatakan ini Melihat ke atas, setidaknya ada tujuh hingga delapan ratus murid militer berdiri di tangga yang panjang Budidaya mereka berkisar dari dua atau tiga lapisan terendah hingga tujuh atau delapan lapisan tertinggi Masing-masing dari mereka memiliki aura keberanian dan keganasan Jika praktisiki biasa seperti anjing, maka mereka seperti serigala liar Meskipun pada pandangan pertama, ukurannya tampak hampir sama, tetapi jika menyangkut pertarungan sebenarnya, keduanya adalah konsep yang sangat berbeda Han Tiye berkata, misi pelatihan hari ini adalah pertarungan sebenarnya Tujuannya adalah untuk mengalahkan orang ini Iya pak, perintah militer itu seperti gunung, dan sekali diucapkan, itu adalah hukum Beberapa ratus pasang mata memandang Li Qing Shan pada saat yang sama, tatapan mereka setajam pisau Masing-masing dari mereka telah melihat pertempuran hari itu dengan mata kepala sendiri Terhadap orang yang mengalahkan yang kuat, mengalahkan cutian, dan menerima pujian Han Anjun Mereka merasakan kekaguman dan pujian di dalam hati mereka, tetapi bukan rasa takut Yang disebut, tentara, awalnya harus mengesampingkan hidup dan mati ketika menghadapi musuh yang 10 kali lebih besar dari mereka, dan menyerang dengan sekuat tenaga Li Qing Shan benar-benar dapat merasakan keberadaan, kekuatan tentara Ketika keinginan rakyat bergabung menjadi satu, terbentuklah monster yang disebut, tentara Momentum besar, seperti longsoran salju, jatuh, seperti pasukan beranggotakan 100 ribu orang Iya, jika itu adalah pasukan yang dibentuk oleh manusia, bahkan 100 ribu tentara yang kuat tidak dapat menghentikan mereka Dalam keadaan seperti itu, jarang sekali seorang kultifator biasa menggunakan 30% kekuatan mereka Tapi orang seperti apa Li Qing Shan itu? Dia tidak pernah terintimidasi oleh momentum siapapun dalam hidupnya Dibandingkan dengan menulis, adegan seperti ini adalah keahliannya, dan bahkan dia sukai Tidak hanya dia tenang dan tidak takut, semangat juangnya pun terstimulasi Dia menggosok kedua telapak tangannya dan tertawa keras Taiyi, kita adalah teman yang minum bersama Meskipun akulah yang menjatuhkanmu, hahaha, kamu menggunakan formasi ini untuk menghadapiku Saat aku naik, aku pasti akan memberimu tiga pukulan Namun kata-kata ini membuat marah para murid militer Meskipun mereka mengagumi kekuatan Li Qing Shan, dia hanyalah seorang praktisi lapisan ketujuh yang tidak menggunakan senjata ajaib Namun, dalam situasi di mana dia tidak menggunakan senjata magis apapun, dia hanyalah praktisi kilapisan ketujuh Bahkan jika dia tahu cara memperbaiki tubuhnya, siapa di sini yang tidak tahu Belum lagi berkelahi, dia akan kelelahan sampai mati Han Tiyi mendengus dingin dan berkata, kalau begitu, datang dan coba Jangan berpikir bahwa Anda tak terkalahkan hanya karena Anda mengalahkan sampah Li Qing Shan menoleh ke Little N dan berkata, tunggu di sini, lihat bagaimana aku menghancurkan susunannya Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah ke tangga Lebih dari sepuluh angka melonjak Itu segera mengaburkan pandangan Li Qing Shan, dan dia berteriak sambil menyerang seluruh tubuhnya pada saat yang bersamaan Koordinasi mereka sempurna, seolah-olah ada satu orang yang menutup bagian depan, belakang, kiri, dan kanan Li Qing Shan Tidak ada cara untuk mengelak Bang, 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 bang Seluruh tubuh Li Qing Shan dipukul hampir pada waktu yang bersamaan Tinju, kaki, telapak tangan, dan lututnya seperti tusukan tombak yang tiba-tiba atau pukulan palu godam yang keras Meski berupa batu besar, namun tetap saja hancur berkeping-keping Kami telah menang Ini adalah pemikiran semua murid militer yang menyerang Tanpa teknik magis pelindung apapun, dan tanpa kipelindung apapun Bagaimana dia bisa memblokir pukulan dan tendangan mereka hanya dengan darah dan dagingnya Ini adalah upacara penyambutan sekolah militer kita Kata seorang murid militer menanggapi lelucon Li Qing Shan baru saja Li Qing Shan menundukkan kepalanya Rambutnya tergerai dan tergerai untuk menutupi wajahnya Begitukah? Maka pukulan lemah dan tidak berdaya seperti ini sepertinya terlalu tidak antusias Murid militer yang berbicara tiba-tiba tercengang Di bawah rambut acak-acakan, sepasang mata seperti binatang bersinar dengan cahaya merah Senyuman sinis muncul di sudut mulutnya, memperlihatkan taringnya yang seputih salju Tubuh Li Qing Shan bergetar, dan Qi yang berkumpul di lautan Qi dan Tiannya melonjak keluar Semua murid militer yang menyerang dikirim terbang dan jatuh ke tanah jauh Pukulan dan tendangan mereka yang mendarat di tubuh Li Qing Shan semuanya menyakitkan Tapi tidak ada satupun yang mengerang Beberapa dari mereka bahkan meronta dan ingin menyerang Sebaiknya kamu tidak menyerang orang dengan level ini Itu tidak akan menarik Saat Li Qing Shan berbicara, dia melanjutkan menaiki tangga Dengan setiap langkah yang diambilnya, semakin banyak murid militer yang kuat menyerangnya Dia tetap tidak menyerang, hanya menggunakan tubuhnya untuk menahan pukulan dan tendangan mereka Dia bahkan tidak repot-repot melepaskannya Bahkan jika dia tidak menggunakan Qi untuk melindungi tubuhnya Pukulan dari praktisi ki lapisan ketiga atau keempat tidak akan mampu melukainya Di tangga, para murid militer mengepung Li Qing Shan Mereka meninju dan menendangnya, tetapi mereka bahkan tidak bisa memperlambat Langkah Li Qing Shan Sebaliknya, mereka diguncang hingga tangan dan kaki mereka sakit Mereka merasa ngeri, pertahanan kuat macam apa ini? Li Qing Shan dapat melihat bahwa hanya ketika dia mencapai posisi yang sesuai Barulah murid militer yang lebih kuat akan menyerangnya Han Tiye melihat ke bawah dari atas Tatapan mereka bertemu Li Qing Shan tersenyum tipis Tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan Lengannya terkulai secara alami Tangga batu di bawah kakinya, yang telah diperkuat oleh sihir, juga mulai retak Li Qing Shan tiba-tiba menghilang di depan para murid militer Li Qing Shan seperti anak panah yang dilepaskan dari busur Dia bergegas menuju murid militer di depannya, langsung bergegas ke puncak tangga Setan harimau mendaki gunung tidak dapat dihentikan Tidak ada yang menyangka Li Qing Shan akan secepat itu saat dia menginginkannya Dalam sekejap mata, dia mencapai puncak tangga Dia hanya berjarak sepuluh langkah dari Han Tiye Semua murid militer berteriak, hentikan dia Tidak ada satupun murid militer yang bisa diam Ratusan orang merasa khawatir pada saat yang bersamaan Jika Li Qing Shan bergegas ke puncak tangga, itu benar-benar akan menjadi bahan tertawaan Makan tinjuku Li Qing Shan menyeringai Semua tulang di tubuhnya mengeluarkan suara berdentang Dia mengerahkan semua ki di dantiannya Tidak apa-apa jika dia tidak menyerang Tapi saat dia menyerang, dia menggunakan seluruh kekuatannya Tiba-tiba, pemandangan di hadapannya menjadi gelap Sepertinya ada tembok yang muncul entah dari mana Menghalangi di depan Han Tiye Penebang kayu raksasa, Wood Kui, meraum marah Dia menangkupkan tangannya di atas kepalanya dan menghantamnya seperti pendobrak Dia adalah seorang mutan yang pernah bergulat dengan Li Qing Shan Ia dilahirkan dengan kekuatan ilahi dan tak tertandingi Setelah setengah tahun pelatihan pahit, kekuatannya meningkat satu tingkat lagi Kali ini, dia ingin membalas penghinaannya sebelumnya Bang, anak tangga yang tinggi seakan bergetar Tinju dan palu bertabrakan Mata Wood Kui dipenuhi dengan keterkejutan Tubuhnya yang besar, di bawah kekuatan dahsyat yang tak tertandingi Didorong berulang kali Pada akhirnya, dia duduk di tangga yang tinggi Li Qing Shan mempertahankan postur Mengayunkan tinjunya Dia tidak mundur selangkah pun Iblis sapi memberinya kekuatan besar Dan Iblis harimau memberinya kekuatan ledakan yang tak tertandingi Dengan gabungan keduanya Bahkan penebang pohon raksasa Yang terlahir dengan kekuatan ilahi, harus mundur Tetapi dengan pemblokiran Wood Kui Hal itu memberi kesempatan kepada para murid militer Untuk memblokir Li Qing Shan melihat sekeliling Yang terkuat di antara mereka Murid militer lapisan ke-8 Sudah berada di depannya Tinjunya terbakar dengan amukan api Dia telah menyempurnakan tubuhnya dan Ki menjadi satu Bahkan Li Qing Shan tidak bisa meremehkannya Sedikit lebih jauh ada selusin praktisi Ki lapisan ke-7 Masing-masing menampilkan keterampilan mereka sendiri Tubuh mereka bersinar dengan berbagai warna cahaya Lebih jauh lagi ada beberapa ratus orang dari sekolah militer Mereka berkerumun ke depan seperti sekawanan serigala Yang telah melihat mangsanya Di tengah perjalanan Wood Kui kembali merentangkan tangannya lebar-lebar Mengambil sikap tidak akan mundur Lebih tepatnya seperti itu Ayo serang aku bersama-sama Li Qing Shan tersenyum Dia berbalik dan menyerang kerumunan Dia seperti harimau ganas yang naik ke puncak gunung Dia berbalik dan melakukan serangan balik Setan harimau turun gunung Yang pertama menanggung beban terbesar adalah praktisi Ki lapisan ke-7 Dia melambaikan telapak tangannya seperti pisau Geng metal Truki miliknya terkondensasi menjadi pedang Bilahnya secepat kilat Dan khusus menembus pelindung Truki Jalur militer tidak seindah mantra Tapi ia memadatkan seluruh kekuatannya menjadi satu titik Itu membentuk gerakan pembunuhan sederhana Dan tanpa hiasan yang bisa menundukkan musuh Dia merencanakan dalam hatinya bahwa Selama dia bisa memaksa Li Qing Shan untuk berhenti Mereka akan dapat membentuk formasi Dan menyerang Li Qing Shan bersama-sama Pada saat itu Tidak peduli seberapa kuat Li Qing Shan Dia tidak akan bisa membebaskan diri Dia hanya bisa menunggu untuk diikat Li Qing Shan hanya menyerang dan tidak bertahan Dia membiarkan geng metal Longblade menebasnya Dia tertawa sinis dan meninju Pada saat ini Siapapun yang mundur akan kehilangan momentumnya Karena itu masalahnya Maka dia akan membuatmu menderita Murid militer itu mengatupkan giginya Dan mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga Bahkan orang idiot pun tahu mana yang lebih berbahaya Terkena pisau atau ditinju Dengan keras Murid militer itu seperti layang-layang yang talinya dipotong Dia terbang menuruni tangga Dan menabrak sekelompok rekannya di belakangnya Matanya melebar Dia melihat hanya ada tanda putih di bahu Li Qing Shan Dan itu menghilang dalam sekejap mata Teknik pemurnian tubuh macam apa yang dia kembangkan Ini adalah pemikiran terakhir yang terlintas di benaknya sebelum dia pingsan Air Gui Zen Qi milik Li Qing Shan sangat murni Meski tidak bisa sepenuhnya memblokir geng metal Blat Qi Ia masih bisa menundanya sejenak Sebelum Blat Qi dapat menampilkan dirinya sepenuhnya Itu diinterupsi oleh tinju Li Qing Shan Kekuatan yang tersisa cukup untuk menghancurkan Iblis sapi menempa kulitnya Kami berdua berada di lapisan ketujuh pemurnian Qi Tetapi kekuatan saya lebih besar Kecepatan saya lebih cepat Dan bahkan Zen Qi saya lebih murni daripada milik Anda Bagaimana Anda bisa bersaing dengan saya? Li Qing Shan bergegas ke kiri dan ke kanan Seperti harimau di antara kawanan domba Yang terlihat di matanya adalah sosok manusia Dia tidak perlu memikirkan gerakan apapun sama sekali Dia hanya perlu melakukan pukulan dan tendangan Satu demi satu, para murid militer dikirim terbang sambil berteriak Di platform tinggi, selain Han Tiyi Ada juga beberapa instruktur militer Mereka dapat melihat bahwa Li Qing Shan bukanlah orang yang gegabuh Yang akan menerobos sembarangan Dia tidak memberikan kesempatan kepada murid militer terkuat untuk mengelilinginya Rekan-rekan mereka malah menjadi penghalang mereka Dalam adegan kacau seperti itu Dia masih mampu mengendalikan situasi pertempuran secara keseluruhan Benar-benar mengejutkan Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Dia sepertinya sangat ingin mengandalkan kekuatannya sendiri Untuk mengalahkan ratusan murid militer ini Seorang instruktur tua menegaskan Dengan kekuatan fisik dan zenki Mustahil dia bisa bertahan selama itu Sesaat kemudian Setengah dari murid militer telah jatuh Mereka tidak bisa lagi bertarung Bahkan ada yang pingsan dan langsung terguling dari peron Ini hanya karena Li Qing Shan menahan diri Kalau tidak, semua yang terjatuh pasti sudah mati Melihat Li Qing Shan lagi Dia masih penuh energi dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan sedikitpun Sebaliknya, ia menjadi semakin bersemangat Dia berteriak, luar biasa Dan meraih kaki seorang murid militer Dia menggunakannya sebagai senjata dan mengayunkannya beberapa kali sebelum membuangnya jauh-jauh Semua instruktur militer terkejut Instruktur tua yang baru saja berbicara berkata Anak ini memang tidak terduga Namun, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi Benar saja, mereka melihat bahwa zenki milik Li Qing Shan sudah agak kurang Dia hanya bisa menggunakan zenkinya untuk memblokir ketika menghadapi serangan yang lebih mengancam Semua instruktur mengangguk Namun, setelah beberapa saat Li Qing Shan bahkan tidak bisa menggunakan zenki untuk melindungi dirinya sendiri Dan tiannya benar-benar kosong Dia hanya bertarung dengan kegigihan seekor lembu dan keberanian seekor harimau Tubuhnya juga mulai terluka Bukan saja momentumnya tidak melemah Namun malah menjadi semakin ganas dan mencapai kondisi puncaknya 319 Li Qing Shan menyapu para murid militer seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran Tanpa perlindungan kis sejati, dia dipenuhi luka dan terengah-engah Dadanya, khususnya, memiliki bekas kepalan tangan hitam yang sangat jelas terlihat Seluruh tubuhnya berlumuran darah, sebagian milik orang lain, dan sebagian lagi miliknya Di kakinya, ada sejumlah besar murid militer tergeletak di tanah Sudut mulut Li Qing Shan melengkum dan dia tertawa nakal Pertarungan semacam ini bahkan lebih menyegarkan daripada meminum 50 botol anggur berkualitas Dia bisa mengesampingkan semua kekhawatiran dan kekhawatirannya Lusinan murid militer yang tersisa memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat monster Jika bukan karena hantiyi dan beberapa instruktur yang mengawasi dari atas Dan fakta bahwa nyawa mereka tidak dalam bahaya, mereka mungkin sudah pingsan Tidak peduli seberapa kuat kemauan para murid militer, itu tidak ada habisnya Namun, monster juga mempunyai saat-saat ketika mereka lemah Jangan biarkan dia memulihkan kekuatannya Saudaraku, serang Tapi harapan samar seperti ini dengan cepat dipadamkan oleh Li Qing Shan Dia menggunakan tangannya untuk menekan dua murid militer Dengan sedikit kekuatan, keduanya segera berhenti bernapas dan terlempar ke kakinya Pada saat ini, sebuah tinju tiba di depannya Dia menggunakan kepalanya untuk menghadapinya secara langsung Dan dengan suara retakan, lengannya patah Li Qing Shan juga menggelengkan kepalanya Meskipun sepertinya dia akan jatuh ke tanah pada saat berikutnya Dia dengan keras kepala berdiri sampai murid militer terakhir jatuh Baru saja, dia tertawa keras Bukan karena kekuatan Li Qing Shan yang meledak Tetapi semua murid lapisan ketujuh dikalahkan satu persatu dalam pertempuran yang kacau balau Praktisiki lapisan kedelapan terkuat Li Qing Shan, mengambil risiko terluka Menerima pukulan darinya, dan membunuhnya Mutan Wut Kui juga menerima tendangan dari Li Qing Shan dan berguling menuruni tangga Tak sadarkan diri Bahkan seekor harimau yang kelelahan pun bukanlah sesuatu yang dapat diancam oleh seekor anak serigala Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berdiri di beberapa ratus anak tangga selain dia Li Qing Shan berkata pada N kecil, apakah kamu melihatnya? Tanpa disadari, bukan hanya Little N yang memperhatikan dari bawah Banyak juga orang yang telah mendengar berita tersebut Murid dari klan lain yang bergegas dari pulau lain Mereka semua memandangnya dengan heran Mereka menyaksikan tanpa daya saat dia mengalahkan 90% murid sekolah militer sendirian Apakah dia masih manusia? Li Qing Shan melihat ke bawah dari atas dan melihat kerumunan orang bergerak Kagungannya tak kalah dengan duelnya dengan Cutian, Hua Sengzan, Hao Pingyang, dan yang lainnya termasuk di antara mereka Samar-samar, Han Qiongzi sepertinya juga ada di sana Li Qing Shan, pengecut itu Apakah dia telah memasuki budidaya terpencil lagi untuk menghindari pertempuran? Segera setelah Han Qiongzi kembali dari misinya, dia mendengar tentang pertarungan Li Qing Shan dengan Cutian Beberapa bulan telah berlalu, sedikit ketertarikan sejak hari itu telah memudar Sejak dia mengetahui bahwa Li Qing Shan telah memasuki sekolah novel, dia tahu bahwa dia mungkin telah kehilangan hak untuk mengejarnya selamanya Dia merasa sedikit menyesal Sampai saya mendengar bahwa dia akan berduel dengan si jenius Cutian Baru saja, saya menjadi tertarik dan pergi menonton pertarungan, hanya berdasarkan suka dan tidak suka pribadi saya Dia mempertaruhkan 500 batu roh padanya Pada akhirnya, dia tidak datang Dia langsung kecewa Ketertarikan kecil itu berubah menjadi penghinaan Dia menyalahkan dirinya sendiri karena buta saat itu Hua Sengzan bersandar di pintu Tentu saja dia datang Sudah ku bilang terakhir kali, kamu salah paham Dia bukan orang yang akan menghindari perkelahian Han Qiongzi terus berkemas Kalau kamu perempuan, aku pasti curiga kamu jatuh cinta pada anak ini Atau kamu sedang jatuh cinta Terus, apakah dia dipukuli setengah mati oleh Cutian dan menyebabkanmu kehilangan seribu batu roh lagi Hua Sengzan berkata Hati seorang wanita bagaikan jarum di dasar lautan Namun juga sangat sulit bagi seorang wanita untuk memahami seorang pria Kali ini, saya menang Han Qiongzi menghentikan apa yang dia lakukan Maksud Anda? Tentu saja, apa yang hilang dariku terakhir kali Kali ini aku mendapatkannya kembali Cutian masih terbaring di tempat tidur di keluarga kedokteran Juga, bocah nakal yang Anda sebutkan itu sudah berada di lapisan ketujuh kirefining Menurutku hanya masalah waktu saja sebelum dia bisa menyusulmu Tentu saja, jika kita bertarung sekarang, kamu mungkin bukan tandingannya Han Qiongzi berkata, bagaimana dengan dia? Bagaimana dia? Dia praktis tidak terluka Ku dengar dia sedang menulis novel baru-baru ini He he, uang tua akan jadi gila saat mendengarnya Han Qiongzi mengerutkan kening Apakah aku melakukan kesalahan? Katakan padaku, apa yang terjadi? Hua Sengzan menceritakan keseluruhan ceritanya Dia sangat pandai bicara Jika dia mau bercerita, dia akan menjadi pendongeng terbaik Han Qiongzi terpesona dengan ceritanya Dia benci kalau dia tidak bisa berada di sana untuk menyemangati Li Qingshan Ternyata dia benar-benar salah paham terhadapnya Dia membuang barang-barang di tangannya Tidak, aku harus pergi menemuinya Tapi kemudian dia berhenti Saya tidak menemuinya ketika dia pertama kali bergabung dengan sekolah novel Jika aku pergi menemuinya sekarang Bukankah dia akan menganggapku, Han Qiongzi, sebagai orang sombong? Tapi dia mengasingkan diri beberapa hari setelah bergabung dengan sekolah novel Dia tidak pergi menemuinya karena ada sesuatu yang harus dia lakukan Selain itu, sebagai seorang wanita Sungguh memalukan berinteraksi dengan orang-orang dari sekolah novel Saat dia merasa berkonflik Seorang murid legalis datang untuk melaporkan Kakak-kakak, ada pertunjukan yang harus ditonton lagi Han Tiye menyiapkan formasi dan ingin menantang Li Qingshan Ayo dan lihat, kata Hua Sengshan Han Qiongzi mengikuti arus Hal favoritnya dalam hidup adalah menonton pertunjukan Kurang dari Lebih besar dari bersih Setelah tiba, Han Qiongzi senang dia tidak melewatkan pertempuran ini Melihat Li Qingshan mengamuk dalam formasi musuh Dia tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang Matanya terpaku padanya Hua Sengshan tersenyum dan berkata Siapa orang bodoh yang dilanda cinta sekarang? Han Qiongzi tersipu Tapi dia tidak menunjukkan kelemahan apapun Apakah kamu punya masalah dengan itu? Ini adalah tipe yang saya suka Dia jauh lebih baik daripada pria cantik sepertimu Hua Sengshan menyentuh hidungnya Gadis dewasa tidak bisa tinggal di rumah Dalam sekejap, kekasih masa kecilmu telah menjadi laki-laki yang cantik Mereka sudah saling kenal sejak mereka masih muda Sejak muda, dia penuh pesona Selama itu perempuan, mereka pasti akan memikirkannya Dia adalah satu-satunya yang mempertahankan persahabatan murni dengannya Itu karena Han Qiongzi berasal dari keluarga militer dan tidak menyukai pria yang tidak bermoral Tidak peduli seberapa kuat pesona Hua Sengshan, itu tidak berhasil padanya Han Qiongzi terkekeh Kali ini, kakak Tiyi akan kehilangan muka Wajah lelaki tua itu pasti jelek Sebelum dia selesai, dengusan dingin menusuk telinga Han Qiongzi gemetar dan wajahnya menjadi pucat Hua Sengshan berkata, ada apa? Han Qiongzi mengertakan gigi Orang tua itu, dia sangat kejam terhadap putrinya sendiri Hua Sengshan berkata, tidak ada anak perempuan yang memiliki mulut liar seperti itu Saat mereka berbicara, hasil pertempuran telah diputuskan Han Qiongzi memandang Li Qingshan, yang penuh luka dan diambang pingsan Dia berteriak, kamu menang Turun Tunggu, aku akan menghajarmu sekarang Li Qingshan berbalik dan berjalan menuju platform tinggi Dia berkata pada Han Tiyi Li Qingshan berjalan maju selangkah demi selangkah hingga dia berada di depan Han Tiyi Seorang murid militer yang terbaring di tanah tiba-tiba bangkit dan memeluk pinggang Li Qingshan Saudaraku, hentikan dia Satu demi satu, para murid militer yang kehilangan kemampuan bertarung dengan putus asa memeluk kaki Li Qingshan Li Qingshan mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke arah murid militer yang sedang memeluk pinggangnya Murid militer itu hanya menutup matanya tapi tidak melepaskannya Dia tidak merasakan sakit apapun Tinju itu, entah kenapa, ditarik kembali Li Qingshan mengambil langkah berat dengan susah payah Dengan paksa menyeret begitu banyak orang bersamanya saat dia berjalan menuju Han Tiyi Dia berjalan sangat lambat, tapi dia tidak tergoyahkan Dengan keras, kakinya akhirnya menginjak platform tinggi dan dia meninju Han Tiyi Han Tiyi mengangkat tangannya untuk menghentikan instruktur yang ingin menghentikannya Dia tidak menghindar atau memblokir dan menerima pukulan itu secara langsung Jenderal muda, mata para murid militer semuanya memerah Seolah-olah mereka menyaksikan tanpa daya ketika jenderal musuh menerobos formasi mereka dan membunuh komandan mereka Setiap murid militer yang masih sadar merasa terhina Mereka mengatupkan gigi, dan beberapa dari mereka bahkan menitikan air mata seperti anak-anak Biarkan dia pergi Han Tiyi memerintahkan, masih ada dua pukulan tersisa Li Qingshan meregangkan ototnya dan berkata Pukulan yang sangat lemah, bahkan menurutku membosankan untuk memukul diriku sendiri Kamu bisa berhutang padaku dulu Tunggu sampai aku memulihkan kekuatanku Ayo pukul lagi Dengan itu, Li Qingshan terjatuh ke belakang Cahaya kemasan bersinar dan N kecil berubah menjadi avatar Fajra dan memeluk Li Qingshan Dia mendengkur dan tidur nyenyak Bahkan dalam tidurnya, ada senyuman puas di wajahnya Serahkan dia padaku Dia butuh perawatan Seorang wanita datang ke sisi Little N Dia memiliki penampilan yang indah dan suara yang lembut Dia berpakaian putih dan tampak memancarkan cahaya lembut pada pandangan pertama Ada tanda putih di pinggangnya dengan tulisan Satu, terukir di atasnya Di peron, seorang murid medis yang juga berpakaian putih Sedang bekerja untuk mendiagnosis luka-luka para murid militer dan merawat mereka Hantiyi berkata kepada wanita itu Rusin, terima kasih Cedera normal dapat diobati oleh para murid militer Mereka bahkan bisa pulih sendiri dengan fisik yang kuat Namun, jika masalahnya lebih serius Mereka harus meminta murid medis untuk merawat mereka Untuk memastikan tidak ada masalah di masa depan Saya mengambil uang Anda dan membantu Anda menghilangkan bencana Saya jamin Anda akan puas Rusin tersenyum lembut dan sangat alami serta tidak terkendali Sebagai pelanggan terbesar para murid kedokteran Jarang sekali militer memiliki bisnis sebanyak itu Kakak senior Rusin Sepertinya dia baik-baik saja Kata seorang pria berotot dengan suara rendah Aku tidak tahu apakah dia menderita luka dalam Akan sangat buruk jika masih ada luka yang tersisa Adik perempuan Bukan begitu Rusin berjongkok dan berkata pada N kecil Kurang dari Lebih besar dari bersih Meskipun Little N merasa tidak akan ada masalah dengan tubuh Li Qing Shan Dia tetap khawatir dan mengangguk setuju Daun hijau terbang keluar dari lengan Rusin dan mengembang mengikuti angin Itu mengangkat Li Qing Shan dan lampu hijau muncul dan menyelimuti tubuhnya Beberapa luka kecil segera mulai sembuh Lebih banyak daun hijau berterbangan dari lengan bajunya Ada lebih dari seratus orang dan mereka mengangkat semua murid militer yang terluka lebih parah Ini bukanlah mantra melainkan alat spiritual Satu set alat spiritual Meskipun itu hanya alat spiritual tingkat tinggi Nilainya mungkin di atas alat spiritual tingkat tertinggi pada umumnya Rusin melirik Li Qing Shan di atas daun hijau dan mengerucutkan bibirnya Fisik yang begitu kuat berada di luar pengetahuan orang biasa Itu layak untuk diteliti Han Ti berbalik dan kembali ke olah seni bela diri Han Anjun duduk di kursi utama Minum wine dengan cangkir perunggu berkaki tiga Ada sepuluh kursi di kedua sisinya Sembilan di antaranya ditempati oleh murid militer Hanya kursi di sebelah kanan Han Anjun yang kosong Mereka semua adalah praktis Siki lapisan ke delapan dan ke sembilan Di kursi sebelah kiri Han Anjun duduk seorang pria berkepala pelontos dengan ekspresi galak Dia juga berada di lapisan ke sepuluh praktis Siki Pria berkepala pelontos itu berkata General, mengapa Anda tidak membiarkan kami menyerang? Mengapa Anda membiarkan Li Qing Shan menjadi begitu sombong? Delapan orang lainnya juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar Mereka telah menyaksikan rekan mereka dikalahkan oleh Li Qing Shan di depan semua orang Jika bukan karena kekuatan Han Anjun yang luar biasa Mereka tidak akan mampu menahannya dan menyerang sejak lama Di seratus klan, selain murid kepala, ada total sepuluh murid Mereka adalah yang paling dihormati dan bisa disebut murid inti Sembilan dari mereka adalah prajurit dan jenderal yang benar-benar sombong Mereka memiliki kekuatan tempur terkuat Jika ada di antara mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran baru saja Hasil pertempuran bisa saja terbalik Han Anjun berkata dengan suara rendah Apakah tidak cukup menindas yang lemah dengan angka? Apakah kamu masih ingin menindas yang lemah? Tria berkepala pelontos itu tidak yakin Bagaimana dia bisa melepaskan kekuatan pengepungan dengan tangan kosong? Jika dia menggunakan senjata dan bertarung dengan pisau dan tombak sungguhan Anak itu pasti sudah lama mati Han Anjun membanting cangkir perunggu berkaki tiga itu ke bawah Menurutku yang benar-benar sombong bukanlah dia, tapi kamu Jika dia menggunakan seluruh kemampuannya untuk bertarung, dia akan terbunuh dalam perjalanan ke sini dalam waktu kurang dari setengah jam Anda telah berlatih dengan baik setiap hari Dalam pertarungan sebenarnya, Anda menunjukkan sifat asli Anda Berantakan sekali, memalukan, sungguh memalukan, kembalilah dan renungkan selama tiga hari Han Anjun yang biasanya pendiam tiba-tiba membuka mulutnya dan mencaci maki mereka dengan keras Semua orang diam karena takut Setelah menerima pesanan, hanya tersisa hanti Ekspresi Han Anjun perlahan menjadi tenang Dia mengungkapkan senyuman langka Taiyi, kamu melakukannya dengan baik Mereka membutuhkan motivasi Jangan berpikir bahwa hanya karena mereka menderita sedikit setiap hari Mereka jauh lebih kuat daripada murid dari klan lain Sebagai kepala sekolah militer, perasaannya terhadap hal-hal tertentu jauh lebih tajam Dia jauh lebih tajam dari Liu Changqing Di bawah pemandangan damai ini, sepertinya tali lain secara bertahap ditarik menjadi kencang Perang tidak jauh lagi Dia ingin meminjam tangan Li Qingshan untuk membuat marah para murid militer dan bersiap menghadapi kemungkinan kekacauan Kehilangan muka sekarang lebih baik daripada kehilangan nyawa di masa depan Dia tidak takut kehilangan muka di sekolah militer Orang mati tidak punya wajah Saya juga tidak menyangka dia bisa berjalan seperti ini Han Tiye mengerutkan kening Dia tidak meragukan bahwa Li Qingshan memiliki kemampuan untuk mengisi daya platform Tetapi dia memang mengejutkannya setelah mengalahkan semua orang dan naik selangkah demi selangkah Teknik praktisi tubuhnya sangat luar biasa Sayang sekali dia bukan murid sekolah militer Atau setidaknya kita akan memiliki peluang tambahan 30% untuk menang dalam pertandingan eksibisi 9 prefektur Han Anjun menghela nafas mirip dengan pendeta Tao yang jorok Jika dia mengevaluasi para jenius yang muncul dari ujian masuk kali ini Li Qingshan pasti akan menempati peringkat pertama Cu Tian dan Yu Zijian sama-sama pucat jika dibandingkan Meskipun bakat Little N luar biasa hebatnya Dia belum tentu cocok untuk jalur militer Adapun Li Qingshan, dia pada dasarnya dilahirkan untuk menjadi seorang prajurit Dia suka bertarung dan membunuh Tapi dia juga terlahir dengan keberanian pedang dan hati sitar Han Tihi berkata Dia mungkin bukan murid sekolah militer Tapi Anda masih bisa memberinya bimbingan, Jenderal Han Anjun berkata Saya memiliki pemikiran yang sama Saya akan menyerahkan ini kepada Anda untuk saat ini Hanya ketika ikan besar sudah cukup ganas Barulah ikan-ikan kecil bisa tergerak Mengeluarkan potensi mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya Dan menjadi lebih bersatu Bahkan tanpa alasan ini Dia tidak tega melihat begitu banyak bahan terbuang Percuma di tempat seperti sekolah novel Ya Pak Li Qingshan terbangun dari mimpinya Dia ditutupi spray putih Dengan dinding dan kursi putih Tirai melayang lembut tertiup angin Dan sinar matahari masuk melalui jendela Seikat bunga lili putih bersih duduk di kepala tempat tidur Mengeluarkan aroma samar Langit telah cerah sebelum dia menyadarinya Dan sinar matahari yang hangat menyinari Li Qingshan menguap dan menggeliat Dia bisa merasakan berbagai bagian tubuhnya masih sedikit sakit Tapi pikirannya sangat tenang Benar saja, dibandingkan menulis novel Kehidupan seperti ini lebih cocok untuknya Lebih baik aku menyerah pada pemikiran tidak realistis ini Dia menutup matanya dan merasakan tubuhnya Tidak ada masalah besar Dan Tiannya yang mengering mulai mengumpulkan Qi yang sebenarnya sedikit demi sedikit Qi sejati adalah proses peredaran darah Setelah penggunaan ekstrim seperti itu Kecepatan pemulihan menjadi sangat lambat Namun kualitasnya juga meningkat Dia mendapat banyak keuntungan dari pertempuran ini Meskipun dia tidak menerima satu katapun nasihat dari Han Anjun, dia telah memahami cukup banyak Dia adalah seorang jenius tempur Dia bisa menampilkan pesonanya dalam pertempuran Dan dalam pertempuran, dia bisa mengeluarkan potensinya Meskipun tidak ada satupun murid militer yang bisa menandinginya Teknik yang mereka gunakan, teknik yang mereka gunakan Dan bahkan perasaan dipukul di tubuhnya telah memberikan banyak manfaat baginya Rusin masuk dari luar pintu Kamu sudah bangun Mata Li Qing San berbinar Keindahan lainnya Dan keindahan Ki Revinemen lapisan ke-10 Benar saja, ada banyak ikan di laut Dia benar-benar tidak dapat memahami pikiran Hua Seng San Namun, jika dia benar-benar harus membandingkan Orang di depannya memang sedikit lebih rendah dari Gu Yanying Dia tidak tahu apakah perasaan ini nyata Atau karena dia tiba-tiba melihat keindahan tertinggi setelah terjebak di desa terpencil selama lebih dari satu dekade Itulah sebabnya dia meninggalkan kesan mendalam di hatinya Bukankah ada cerita tentang seorang ulama yang makan semangkup tepung akar teratai di rumah seorang petani ketika dia berada dalam kesulitan Dia hanya menganggapnya sangat lesat Setelah itu, ia menjadi pejabat tinggi dan mencicipi pati akar teratai yang dibuat oleh koki ternama dimanapun Namun tidak satupun yang memiliki rasa yang sama Pada akhirnya, dia menemukan rumah petani yang asli dan mencicipinya lagi Namun rasanya tidak lagi sama Dia sangat tertarik mencari kesempatan untuk memverifikasi cerita ini Saya Li Qing Shan, bolehkah saya menanyakan nama Anda, kawan? Bagaimana mungkin Rusin tidak mengetahui nama besar rekan Li? Apakah ada orang yang bermarga, Ru? Li Qing Shan merasa bingung Dia melihat sekeliling Di mana N kecil Dia dipanggil kembali oleh Master Satu Pikiran Bukannya kamu terlalu sakit untuk bangun, jadi kamu tidak perlu mengawasinya Saat Rusin mengatakan itu, dia duduk di sisi tempat tidur dan menempelkan tangan rampingnya ke dada Li Qing Shan Jubah hijaunya telah tercabik-cabik selama pertempuran Tangannya yang selembut batu giok meluncur turun dari dada ke perutnya Lukamu sembuh dengan sangat cepat Kekuatan hidup di tubuh Anda pada dasarnya mengejutkan Saya makan buah yang tidak diketahui ketika saya masih muda Dan setelah itu, saya menjadi sangat kuat Li Qing Shan berbohong dengan santai Apakah itu termasuk tertarik padaku? Heh, dia pasti sudah melihat kekuatanku di sekolah militer dan tertarik dengan sikapku Terserahlah, aku tidak bisa membiarkan dia mengambil inisiatif begitu saja Li Qing Shan selalu menjadi orang yang melakukan apa yang diinginkannya Dia meraih tangan Rusin Saya benar-benar harus berterima kasih atas perawatan Anda yang cermat, Nona Mata Rusin menyipit Dia mencoba menarik tangannya kembali, tetapi tangannya tidak bergerak Wajahnya menjadi sedikit merah, tapi itu karena marah Dia tidak kekurangan pengagum di seratus aliran pemikiran Tapi sangat jarang melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu Li Qing Shan mengira pesonanya telah mencapai level Hua Seng San Rusin berkata dengan suara rendah Rekan Daois, jika kamu tidak melepaskannya, saya akan meminta bantuan Saat itulah Li Qing Shan melepaskan tangannya Dia berkata dengan terkejut Apakah kamu tidak menyentuhku terlebih dahulu? Saya seorang dokter, dan Anda adalah seorang pasien Perintah ini tidak dapat dibatalkan Apa? Rekan Daois, apakah Anda suka dipijat seperti-seperti sekarang? Itu bukan tidak mungkin Ini juga salah satu layanan dari sekolah kedokteran kami Tetapi dikenakan biaya Rusin menundukkan kepalanya dan tersenyum tipis Dia terlihat sangat menawan Li Qing Shan sangat senang sekaligus kecewa Baiklah, berapa banyak batu roh? Berbaringlah, aku akan pergi dan bersiap Rusin tersenyum manis dan berbalik untuk pergi Sesaat kemudian, seorang pria berotot menerobos masuk dan meraung seperti guntur Kamu ingin dipijat? Li Qing Shan tertegun? Tidak, tidak Bagaimana kakak senior Rusin bisa melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Ayo! Pria berotot itu tidak mengatakan apapun lagi Dia mengambil satu langkah ke depan dan dengan keras menamparkan punggung Li Qing Shan dengan sepasang telapak tangan besi yang bisa membelah batu Keterampilanmu tidak buruk Setelah beberapa saat, Li Qing Shan berdiri dan memuji dengan tulus Pria berotot ini memang murid fakultas kedokteran Dia terlihat kasar, tapi keterampilannya sangat teliti Entah itu menguleni, mencubit, menepuk, atau menekan Dia meregangkan otot dan tulang Li Qing Shan sepenuhnya Pada saat yang sama, dia menyuntikkan yimut ruki yang kuat ke dalam tubuhnya Li Qing Shan merasa segar di sekujur tubuhnya Memar di tubuhnya juga hilang Itu sepadan dengan batu rohnya Pria berotot itu meraung, terima kasih atas dukungan Anda Li Qing Shan berdiri dan mengeluarkan jubah hijau dari kantong seratus harta karunnya Dia memakainya dan berjalan keluar Rusin tertawa, bagaimana? Bagaimana kemampuan juniorku? Tidak buruk, Li Qing Shan tertawa Tamparan ganas pria berotot itu memang membuyarkan pikiran Li Qing Shan Jika orang lain tidak punya pemikiran, dia terlalu malas untuk memikirkannya Bukannya dia tidak bisa hidup tanpa seorang wanita Di dunia ini, ada banyak hal yang harus dikejar Rusin sedikit terkejut Dia mengira Li Qing Shan akan merasa malu dan tidak senang, atau bahkan marah Dia sudah menyiapkan serangkaian kata-kata Tetapi, dia tidak menyangka dia akan begitu tenang Terlebih lagi, cara dia memandangnya juga telah kembali normal Itu membuatnya meragukan pesonanya sendiri Ini pertama kalinya kamu datang ke Pulau Kebajikan, kan? Biarkan aku mengajakmu berkeliling Ketika murid utama datang, tentu saja murid utamalah yang menerimanya Meskipun itu adalah aliran novel yang menurun, Li Qing Shan telah membuktikan di depan semua orang bahwa dia layak menerima perlakuan seperti itu Berjalan santai dengan seorang cantik sebagai pendampingnya, sungguh menarik Li Qing Shan dengan santai bertanya tentang fakultas kedokteran Dokter memberikan perhatian khusus pada penyembuhan penyakit dan menyelamatkan nyawa Menyelamatkan nyawa adalah satu hal, tetapi bisakah kultifator juga sakit? Rusin berkata, tentu saja tidak, tapi kami bisa membantunya Kita bisa membuatnya terkena penyakit apapun yang kita inginkan Di sekolah kedokteran, mereka bukanlah karakter pengasuh yang baik hati Sebaliknya, mereka pandai menggunakan racun dan wabah penyakit Racun pada dasarnya adalah semua jenis racun, dan wabah penyakit adalah wabah penyakit Mereka mengumpulkan segala jenis penyakit dan membunuh musuhnya tanpa meninggalkan jejak Di antara dewa-dewa yang dipuja oleh sekolah kedokteran, ada dewa wabah Itu tidak lucu, kata Li Qing Shan Begitukah, aneh, dulu, semua orang tertawa saat aku mengatakannya Lupakan saja, dalam hidup, bertemu dengan beberapa orang aneh tidak bisa dihindari Penyakit para kultifator biasanya tidak terlihat jelas, namun tersembunyi jauh di dalam tubuh Ini mungkin kerusakan pada meridian atau ketidakseimbangan lima elemen Ini mungkin tidak mengancam jiwa, tetapi seiring berjalannya waktu, hal ini akan mempengaruhi budidaya Selain penyakit fisik, ada juga penyakit mental Saya pandai menyembuhkan penyakit mental Penyakit fisik baik-baik saja, tetapi begitu Anda terkena penyakit mental Akan semakin sulit untuk maju dalam jalur kultifasi Misalnya, jangan beritahu komandan Hua dari aliran legalisme bahwa saya mengatakannya Menyelamatkan jalur kultifasi seorang kultifator juga dapat dianggap menyelamatkan nyawa Li Qing Shan menyeringai, lalu kenapa kamu tidak menyelamatkannya? Rusin berkata, dia sudah tidak bisa disembuhkan Tidak ada obat untuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan Buddha akan menyelamatkan takdirnya Tiba-tiba, dia merendahkan suaranya Lihatlah dua orang di depan Mereka juga tidak bisa disembuhkan Bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkan mereka Bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkan mereka Li Qing Shan mendongak dan melihat Kian Rongzi mendukung cutian saat mereka berjalan-jalan di taman Wajah mereka penuh senyuman Jika bukan karena dia mengetahui karakter Kian Rongzi dan temperamen cutian Dia akan benar-benar berpikir bahwa mereka adalah pasangan yang serasi di surga Penyakit apa yang mereka derita? Yang satu gila, dan yang lainnya gila Mereka pasangan yang cocok Li Qing Shan tersenyum dan berbalik untuk menghindari mereka Cutian tenggelam dalam kebahagiaan dan tidak menyadarinya sama sekali Kian Rongzi segera merasakan sesuatu dan menoleh Ketika dia melihat punggung Rusin, dia mengerutkan kening Wanita itu juga sangat merepotkan Li Qing Shan menyebutkan bahwa dia pernah memiliki niat untuk belajar alkimia di fakultas kedokteran Rusin berkata, kamu benar memilih sekolah kedokteran Sekolah Taoisme hanya alkimia, tapi kita juga bisa menyempurnakan pengobatan Apa bedanya? Alkimia adalah untuk budidaya, tetapi memurnikan obat dapat menyembuhkan penyakit Rusin membawa Li Qing Shan ke apotek sekolah kedokteran untuk tur Benar saja, selain rangkaian ramuan yang mempesona, ada juga berbagai ramuan dan bubuk berwarna Li Qing Shan melihat sebuah kotak kecil dengan tulisan, bubuk kulit giok di atasnya Dia bertanya, penyakit apa yang bisa disembuhkan dengan obat ini? Rusin berkata, ini digunakan untuk menyembuhkan wabah hitam Wabah hitam Rusin memandang Li Qing Shan dan berkata, ya, itu merujuk pada orang-orang seperti Anda Jika Anda menggunakan obat ini, dalam tiga hari, paling lama tujuh hari, Anda bisa menjadi anak laki-laki yang cantik dan murni Li Qing Shan menggelengkan kepalanya Dia sudah terbiasa dengan kata-kata Rusin, yang tidak sesuai dengan penampilan dan temperamennya Namun obat yang disempurnakan oleh fakultas kedokteran memang menarik Setidaknya aliran alkimia taoisme tidak akan menyempurnakan ramuan tembus pandang Bahkan ada beberapa yang bahkan tidak dia pikirkan Penyakit apa yang bisa disembuhkan dengan ini? Li Qing Shan menunjuk ke botol kaca berisi ramuan biru Yang Anda maksud adalah Water of Recollection Seperti namanya, air ini secara alami digunakan untuk menyembuhkan amnesia Jika Anda tidak sengaja lupa nama belakang Anda, minumlah dan Anda akan melihat hasilnya Namun, efek sampingnya adalah Anda akan kehilangan kesadaran Mudah kehilangan arah Rusin berkata dengan santai, tapi dia melihat ekspresi Li Qing Shan tiba-tiba berubah Li Qing Shan berkata, kamu dapat mengingat apapun yang kamu katakan Bagaimana dengan kehidupan masa lalumu? Rusin berkata, sayangnya, kekuatanku tidak cukup untuk bersaing dengan Mengpo Li Qing Shan sedikit kecewa, tapi kemudian dia mendengar Rusin berkata Namun, selama itu ada dalam pikiranmu, kamu akan dapat mengingatnya setelah meminum obatku Bahkan jika kamu ingin tahu apa yang kamu makan di siang hari Sepuluh tahun yang lalu, itu tidak akan menjadi masalah Bisakah kamu mencobanya? Apa hubungan kita? Nama keluargamu adalah Li Aku serius, seratus batu roh per botol Kamu tidak perlu memberiku ekspresi seperti itu Kamu bercanda Tanpa berkata-kata, Li Qing Shan meminum sesendok air perenungan Peristiwa masa lalu yang penuh debu itu tiba-tiba mengibaskan debu dan bergegas menuju wajahnya Itu jelas tercermin dalam pikirannya Itu adalah halaman sebuah buku, penuh dengan kata-kata kecil Kalimat pertama adalah Zhang Wuji, berbaliklah Li Qing Shan berteriak dalam hatinya Penyakitku bisa disembuhkan 320 Itu utara Rusin mengangkat ibu jarinya dan menunjuk ke belakang Li Qing Shan mengabaikannya Berapa harga air perenungan ini? Ha? Aku hanya membuatnya untuk bersenang-senang? Kupikir aku tidak bisa menjualnya Rusin menarik kembali senyumnya dan mengulurkan tangannya 100 batu roh untuk satu botol Terima kasih atas dukunganmu Li Qing Shan mengatupkan giginya Bukankah kamu hanya bercanda? Rusin berkata Siapa yang menyuruhmu untuk tidak tertawa? Hal ini pasti sangat penting bagimu Aku serius? Kamu akan membuat keributan Li Qing Shan meraih tangannya Air perenungan ini memang sangat penting baginya Tidak hanya untuk menulis novel Tapi juga untuk Little N Satu batu roh Dua batu roh Tiga batu roh Apa yang sedang kamu lakukan? Mengisi daya Rusin melirik tangannya yang sedang dipegang Li Qing Shan melepaskan tangannya Rusin tersenyum Baiklah, baiklah Seorang dokter harusnya seperti orang tua Aku tidak tega melihatmu begitu cemas Jadi aku akan memberikan air perenungan ini kepadamu Li Qing Shan berkata Kamu baik hati Rusin berkata Tapi kamu harus berjanji padaku satu hal Li Qing Shan berkata Ada apa? Rusin merendahkan suaranya Jika kamu bertarung dengan murid militer di masa depan Gunakan lebih banyak kekuatan Lebih baik jika kamu mengalahkan mereka sampai mati Dokter yang baik harus seperti orang tua Anak-anak tidak akan mendengarkan kecuali mereka dipukuli Oke, aku pergi dulu Li Qing Shan dengan santai menyetujuinya Mengambil air perenungan Memasukkannya ke dalam kantong antar dimensinya Dan buru-buru kembali untuk mengujinya Tunggu, tiga batu roh Tiga batu roh apa yang tidak kamu berikan Kata Li Qing Shan Hanya untuk melihat Rusin tersenyum dan menepuk tangannya Anda benar-benar ingin menagih Itu bagus Beri aku seratus batu roh Li Qing Shan meraih tangan Rusin dan menatap langsung ke matanya Empat batu roh Lima batu roh Senyum Rusin tidak berubah saat dia mulai menghitung Namun, tempat ini bukanlah tempat yang sepi Melainkan tempat orang datang dan pergi Banyak murid dari seratus klan datang ke sini Untuk mendapatkan obat mereka Baru saja, Li Qing Shan yang meraih tangan Rusin telah menarik perhatian Rusin telah terkenal sejak lama Dan merupakan seorang wanita cantik Yang terkenal di seratus aliran pemikiran Li Qing Shan, sebaliknya Adalah sosok berpengaruh yang menjadi pusat perhatian Keduanya adalah murid kepala Namun mereka berpegangan tangan dan saling memandang di depan umum Menarik perhatian semua orang Mereka saling berbisik dan berdiskusi dengan penuh semangat Hei, hei, bagaimana menurutmu? Mungkinkah Li Qing Shan memiliki hubungan seperti itu Dengan kakak senior Rusin Beraninya kamu 33, 34 Senyum Rusin tidak berubah saat dia mendengus Apakah kamu nyata? Seratus batu roh? Saya mampu membelinya Li Qing Shan ingin memberi pelajaran pada wanita yang tidak bermoral ini Kalau begitu datang dan cobalah Jarang sekali batu roh bisa diperoleh dengan mudah Kata Rusin sambil mendengus Wajahnya sedikit merah Tapi tidak diketahui apakah itu karena malu atau marah Li Qing Shan, apa yang sedang kamu lakukan? Dua teriakan marah datang dari luar apotek pada saat bersamaan Salah satunya adalah energi sejati lima warna milik Cu Tian Dan yang lainnya memang Han Qiong Zi Yang juga memelototi Li Qing Shan Cu Tian mengikuti garis pandang Qiong Rong Zi dan segera melihat Li Qing Shan Bisa dibilang saat musuh bertemu, matanya menjadi merah Ketika dia melihatnya bersama Rusin, dia tidak bisa tidak mengikuti mereka Sejak dia datang ke fakultas kedokteran dan melihat Rusin untuk pertama kalinya, dia memperlakukannya sebagai wanitanya Ketika dia tiba, dia melihat Li Qing Shan memegang tangan Rusin Terlebih lagi, Rusin sepertinya melakukannya dengan sukarela, yang membuatnya merasa dihianati Dia sangat marah hingga dia ingin membunuh Li Qing Shan dengan satu serangan telapak tangan Ketika Han Qiong Zi mendengar bahwa Li Qing Shan telah bangun, dia datang untuk melihatnya Ketika dia melakukannya, dia langsung diliputi amarah Hua Sengzhan, yang berdiri di samping, menyelangkan tangan dan tersenyum Orang ini punya gaya tertentu Sepertinya dia bisa melakukan apapun yang aku tidak bisa Dia tidak bisa tidak memikirkan Gu Yan Ying dan menggelengkan kepalanya Tidak mungkin Li Qing Shan sedikit terkejut Rusin mengambil kesempatan itu untuk menarik tangannya dan berkata dengan penuh kebencian 35 Baturoh Aku akan membayarmu setelah kamu menyerahkan sisa barangnya Li Qing Shan melambaikan tangannya Tanpa melirik cutian, dia langsung berjalan menuju Hua Sengsan Cheng Shan, apa yang membawamu ke sini? Kakak senior Han, sudah lama tidak bertemu Untuk apa kamu memelototiku? Persetan denganmu Sebuah suara terdengar jelas di telinganya melalui Qi yang sebenarnya Li Qing Shan merasa seperti tersambar petir Karena ini tidak datang dari Han Qiong Zi, juga bukan dari cutian Sebaliknya, itu datang dari Rusin Dia berbalik dan menatap Rusin dengan tidak percaya Apa katamu? Tidak ada apa-apa Rusin terus tersenyum lembut Mengenakan pakaian putih, dia berdiri dengan anggun Seperti bidadari legendaris berbaju putih Han Qiong Zi berkata Li Qing Shan, aku sedang berbicara denganmu Aku secara khusus datang menemu Oh terima kasih, aku baik-baik saja Masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan Jadi aku pergi dulu Aku akan mentraktirmu makan saat aku ada waktu luang Kepala Li Qing Shan saat ini dipenuhi dengan air perenungan Yang dia ingin lakukan hanyalah kembali dan mengujinya Han Qiong Zi berkata Oi, kamu Li Qing Shan telah pergi di atas awan Suaranya terdengar tidak jelas Oh benar, cutian, semoga kamu cepat sembuh Wajah cutian memucat Dia menahan keinginan untuk menyerang Ratusan helai pedangki telah menyebabkan kerusakan yang sangat parah pada tubuhnya Bahkan setelah beberapa hari Dia belum pulih sepenuhnya Dia segera tiba di hadapan Rusin dan bertanya dengan prihatin Kakak senior Rusin, kamu baik-baik saja Adik cu, tubuhmu baik-baik saja kan Itu semua berkat perawatan ketiga wanita cantik itu Hmm, keduanya Cutian berkata dengan bangga Mereka semua berkultifasi tertutup untukku Sejak Li Qing Shan keluar dari budidaya tertutup Dan mengalahkan si jenius cutian Ada kegemaran akan budidaya tertutup Di seratus aliran pemikiran Semua orang ingin memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang Seperti Li Qing Shan Rusin sedikit terkejut Dia melirik ke arah Kian Rongzi dan berkata Ini pasti ide saudari junior Kian Pasti berat bagimu Setelah beberapa bulan berkultifasi secara tertutup Mereka menemukan bahwa segalanya telah berubah Bahkan laki-laki mereka telah direnggut Oh benar, kedua gadis konyol itu tidak peduli Untuk berbagi pria mereka dengan orang lain Namun, mereka tidak bisa mengharapkan orang lain menjadi sebodoh mereka Mereka merasa bahwa mereka tidak cukup kuat Jadi mereka dengan sepenuh hati ingin membantu Little Tian Saya sangat tersentuh ketika mendengarnya Jadi saya setuju untuk membantu mereka merawat Little Tian selama beberapa hari Kakak senior, tolong jangan salah paham Kami hanya berteman Kian Rongzi tersenyum dan berkata Tidak perlu banyak usaha untuk mengirim kedua fas itu pergi Saya sudah memberi mereka banyak pil Setelah budidaya tertutup ini Budidaya mereka pasti akan meningkat pesat Anda tidak akan rugi jika menjadi wanita saya Kata Cu Tian sambil menatap Rusin dengan penuh arti Kian Rongzi tersenyum dan berkata Kakak senior Rusin, Tian kecil memang pria baik yang layak untuk mempercayakan hidupmu Haha, benar, benar Rusin merasa sedikit jijik Ada orang-orang aneh setiap tahun Tetapi tahun ini jumlahnya sangat banyak Dia awalnya ingin mengingatkannya bahwa pria seperti ini benar-benar ceroboh dan pantas mati Pria baik Ah, biarkan wanita jahat ini memberimu pelajaran Kian Rongzi santai Baiklah, wanita ini tidak akan datang mencari masalah untuk saat ini Andai saja semua pria di dunia Sebaik, cutian, itu bagus sekali Saya ingin menulis novel Li Qingshan berkata dengan percaya diri saat dia kembali ke pulau Kludwisep dan membuka pintu Di bawah tatapan heran Liu Chuanfeng Li Qingshan kembali ke rumah Mengeluarkan botol air memori Dan meletakkannya di atas meja Botol itu tingginya sekitar 3 inci dan berisi cairan kental berwarna biru tua Tampaknya itu adalah kenangan yang membeku Li Qingshan mengambilnya dan menyesapnya sedikit Rasa agak pahit menjalar di ujung lidahnya Dia segera menutup matanya dan berusaha keras mengingat kenangan yang terlupakan itu Sebenarnya, setiap orang memiliki memori fotografis dan memori fotografis Hanya saja informasi yang tidak berguna itu perlahan-lahan akan tenggelam ke dalam pikiran Air perenungan membawa kembali kenangan yang telah lama tersegel Setiap adegan, setiap suara, dan setiap emosi terpampang jelas di hadapannya Li Qingshan membuka matanya dan mulai menulis dengan penuh semangat Kisah familiar itu muncul kembali di tangannya Liu Chuanfeng berdiri di depan pintu dengan bingung Dia tidak tahu siapa murid kesayangannya itu Tapi dia tidak berani mengganggunya, jadi dia pergi diam-diam Kecepatan menulis Li Qingshan menjadi semakin cepat Tangan kanannya perlahan menjadi kabur Dia merasa tinta di batu tinta telah habis setelah menulis beberapa kata Jadi dia meletakkan toples kecil dan meletakkannya di sampingnya Hari sudah larut, dan ada setumpuk novel di mejanya Penuh dengan tulisan tangan yang berantakan Dan sikat bulu musang halus di tangannya hampir botak Saat ini, kata-kata di benaknya berangsur-angsur menjadi kabur Efek air memori berangsur-angsur hilang Li Qingshan meletakkan kuas dan mengusap pergelangan tangannya Anggap saja ini sehari Kamu yang menulis semua ini Liu Chuanfeng, yang sudah lama bersabar, bergegas keluar dan mengambil tumpukan kertas tebal di atas meja Pa, Li Qingshan menepis tangannya Jangan bergerak, aku belum selesai menulis Mengatakannya dengan lantang membuatnya merasa heroik Kemuliaan itu tidak kurang dari mengalahkan 800 murid militer Meski hanya salinan, ini semua hanyalah detail kecil Dia belum pernah menulis begitu banyak kata sepanjang hidupnya Liu Chuanfeng berkata, sungguh jarang Hal baik apa yang bisa kamu tulis seperti ini Apa yang aku tulis adalah hal-hal yang ingin dilihat dan didengar oleh orang biasa Aku jamin itu akan jauh lebih populer daripada tulisan sopanmu Li Qingshan merasa dia sudah bisa melihat jalan seorang novelis sukses terbentang di hadapannya Selama dia memiliki air memori, jalan ini pasti mudah dan gratis, tanpa biaya dan manfaat yang besar Meski level seni bela diri dalam novel Wuxia agak rendah Dia tidak menyangka akan mengandalkannya untuk bertarung Di alam pemurnian Ki, tidak peduli seberapa kuat karakter yang dideskripsikan Tidak peduli seberapa melimpahnya kekuatan keyakinan Di bawah batasan jimat ilahi ciptaan agung, kekuatan objek yang dipanggil akan dibatasi Paling banyak, mereka akan berada di lapisan ke-7 atau ke-8 dari Ki Revinemen Bagi para pembudidaya Ki Revinemen biasa Mampu memanggil 4 atau 5 petarung dengan tingkat budidaya yang sama sudah merupakan hal yang sangat baik Namun, dengan kekuatan Li Qingshan, bantuan semacam ini tidak terlalu penting Sebaliknya, hal itu hanya menyanyiakan kekuatan iman Kekuatan iman adalah sumber yang penting Melalui jimat ilahi ciptaan agung, hal itu bisa mengubah ilusi menjadi kenyataan Saat ini, jimat ilahi ciptaan agung baru berada pada tahap awal Selama dia terus memperkuatnya, efeknya tidak akan terbatas pada beberapa novel saja Saat ini, N kecil masuk Ketika dia melihat Li Qingshan, dia menunjukkan senyuman polos Terima kasih telah menonton!